Pada saat ini, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa penggarap ini akan diserang oleh Menara Hanoi setelah berhasil memindahkan semua cakram emas dari Menara Hanoi ke pilar lain. Namun, Zhuowen tahu mengapa orang ini diserang. Itu karena orang tersebut tidak secara ketat mengikuti aturan pemindahan cakram. Di tengah, orang ini meletakkan dis besar langsung ke dis kecil, menggunakan ini sebagai jalan pintas tercepat. Namun, Zhuowen tidak menyangka bahwa setelah menyelesaikan masalah dengan salah, dia akan langsung diserang oleh Menara Hanoi. Serangan dari Menara Hanoi terlalu cepat dan kuat. Bahkan Zhuowen merasakan jantungnya berdetak kencang. Serangan ini jelas jauh lebih mengerikan daripada serangan Yuyewe, Chen Yongsang, dan Fu Pengfei. Zhuowen tahu bahwa jika dia menghadapi serangan seperti itu secara langsung, dia pasti akan mati. Mereka yang berbuat curang akan langsung dibunuh oleh Menara Hanoi. Tadi, saya sudah menetapkan dua aturan dan batasan. Orang ini dengan sengaja melanggar aturan dan memindahkan cakram emas. Bukankah dia sedang mencari kematian? Suara dingin Brahma Agung berangsur-angsur menyebar antara langit dan bumi, menakuti para penggarap di sekitarnya hingga jantung mereka berdebar-debar dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Adapun para kontestan, mereka semua memiliki ekspresi serius. Tentu saja, ada juga petani yang rakus akan kenyamanan. Namun, kontestan yang kalah telah memimpin. Dengan pengorbanan burung pertama ini, sekaligus mengingatkan kontestan lain bahwa cara ini sama sekali tidak bisa dijalankan. Mereka hanya bisa dengan patuh menyimpulkan. Mereka tahu bahwa selama mereka tidak melanggar peraturan, Menara Hanoi tidak akan menyerang mereka. Waktu berlalu menit demi menit. Seringkali ada kontestan yang pergi untuk memindahkan Gilded Dis. Mereka semua bergerak dengan ketat sesuai aturan, namun menjelang akhir, sebagian besar kontestan akan kebingungan dan hanya bisa tersingkir. Setelah satu tahun, hanya tersisa sekitar 500 platform emas di sekitar Menara Hanoi. Setelah dua tahun, hanya tersisa 100 platform emas. Hanya ada satu hari tersisa sebelum batas waktu tiga tahun. Ada kurang dari 50 orang yang tersisa di platform emas, dan kebanyakan dari mereka belum dapat menyimpulkan jawabannya, juga belum keluar untuk mencoba menyusun cakram berlapis emas. Di antara orang-orang ini, selain murid elit dari 10 sekte besar, Zuawan lebih akrab dengan Yun Chuyu, Mo Fan, Yu San, dan Tong Kimai. Brahma Agung tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke platform emas yang tersisa. Dia melirik ke arah Zuawan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tinggal satu hari lagi. Apakah kamu ingin memilih jawaban berapa kali, atau kamu ingin pergi ke Menara Hanoi? Namun, setelah Brahma Agung selesai berbicara, para penggarap di platform emas tidak bergerak. Dia tahu bahwa para pembudidaya ini mungkin tidak bermaksud memasang cakram emas. Lagipula, kontestan yang bisa bertahan pada dasarnya berada pada tahap pengotongan selanjutnya, dan jumlah yang dihitung sangat besar. Tuliskan jawabanmu di platform emas. Jika waktunya tiba, kursi ini akan menilai siapa yang jawabannya paling mendekati jawaban sebenarnya, kata Brahma Agung dengan acuh-ta'acuh. Kontestan yang tersisa saling memandang dan mulai menuliskan kesimpulan jawaban mereka di bawah platform emas. Kemudian, sinar cahaya kemasan menyapu platform emas, membentuk angka di atas setiap platform emas. Setiap nomor berbeda. Zuawan juga menuliskan jawabannya. Dia lebih berhati-hati dan menulis sekitar 100 miliar tahun. Ini adalah jawabannya yang paling konservatif. Adapun jawaban yang benar, dia tidak berani menuliskannya. Namun, saat Zuawan menuliskan jawabannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa banyak sekali tatapan yang terfokus padanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Dia menyadari bahwa sebagian besar tatapan yang ditujukan padanya aneh dan aneh, seolah-olah dia, Zuawan, telah melakukan sesuatu yang berbeda. Namun, Zuawan segera mengerti mengapa setiap orang memiliki ekspresi seperti itu. Itu karena kontestan lain telah menuliskan berapa kali, tetapi Zuawan telah menuliskan berapa tahunnya. Hal ini membuat jawabannya menonjol. Zuawan ini sungguh aneh. Dewa Brahma dengan jelas menyebutkan berapa kali, tetapi orang ini sebenarnya menuliskan jumlah tahunnya. Sepertinya ada yang salah dengan otaknya. Bukankah begitu? Dikatakan bahwa anak ini memiliki esensi langit berbintang domain surgawi. Harta karun seperti itu benar-benar jatuh ke tangan sampah tersebut. Itu benar-benar membuatku tidak bahagia. Bukan hanya kamu. Saya juga sangat tidak bahagia. Esensi langit berbintang domain surgawi pada awalnya diperoleh oleh orang-orang yang berbudiluhur. Menurut anak ini, siapakah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun seperti itu? Dia mungkin juga membawanya bersama saya. Di alun-alun, terdengar ledakan tawa. Sebagian besar pembudidaya tertawa terbahak-bahak setelah mengungkapkan ekspresi aneh, seolah-olah mereka baru saja melihat lelucon yang sangat lucu. Anak ini melanggar aturan, kan? Menara Hano harus menghukumnya dan membunuhnya sepenuhnya. Di tengah kerumunan, Leiki tertawa paling keras. Mata Yuewei dingin dan wajahnya penuh kekejaman. Orang ini benar-benar tidak layak menerima bantuan Kim Mei. Tampaknya Kim Mei salah menilai dia. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan membunuh bak yang mengganggu ini dan mengakhiri semua masalah. Mulut Tang Chang penuh dengan ejekan saat dia berpikir sendiri. Karena sikap Tong Kim Mei yang berbeda terhadap Zuo Wen, Tang Chang sangat muak dengan Zuo Wen. Yun Chuyu, Mo Fan, dan Yu San, tiga teman baik Zuo Wen, mengerutkan alis dan tampak khawatir. Apa maksud dari jawaban kakak senior Zuo? Tong Kim Mei mengungkapkan pandangan kontemplasi yang jarang terjadi. Dia telah lama berhubungan dengan Zuo Wen, tetapi wawasannya sangat tajam. Dia mengamati bahwa Zuo Wen mengetahui jawabannya dan ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi tidak ada perubahan pada ekspresinya. Tidak ada sedikitpun rasa panik di wajahnya. Dia jelas tahu bahwa jawabannya adalah jumlah tahun, tapi dia tidak berniat mengubahnya sama sekali. Hal ini membuat Tong Kim Mei merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat orang lain mengamati jawabannya, Zuo Wen juga mengamati jawaban orang lain. Namun, yang membuatnya kecewa adalah sebagian besar jawabannya tidak melebihi 100 juta kali. Namun, jawaban Tong Kim Mei sedikit mendekati 800 miliar kali lipat. Berikutnya adalah Lian Zee dan Liang Dan. Keduanya masing-masing memiliki 50 miliar kali dan 30 miliar kali. Omong-omong, jawaban Zuo Wen adalah yang paling dilebih-lebihkan. Bagaimanapun, jawaban Zuo Wen adalah 100 miliar tahun, dan seseorang dapat berpindah lebih dari 86 ribu kali dalam setahun. Dapat dikatakan bahwa jawabannya lebih dari 10 ribu kali lipat 800 miliar kali Tong Kim Mei. Saya merasa jawaban Tong Kim Mei kemungkinan besar benar. Saat saya menghitung, saya juga menemukan bahwa jika seseorang membatasi pergerakan berdasarkan dua aturan tersebut, berapa kali seseorang dapat bergerak pasti tidak dapat diperkirakan. Jawaban Lian Zee dan Liang Dan sebenarnya lumayan. Seharusnya tidak terlalu jauh. Mungkin kedua orang ini lebih dekat dengan jawaban yang benar. Tawa mengejek di alun-alun hanya berlangsung sebentar. Perhatian semua orang tertuju pada Tong Kim Mei dan murid jenius lainnya, sama sekali mengabaikan Zuo Wen. Menurut mereka, jawaban Zuo Wen sangat tidak masuk akal. Itu bukanlah jawaban yang benar. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa Brahma Agung, yang awalnya setenang sumur kuno, sedikit gemetar saat melihat jawaban Zuo Wen Ji. Kelainan grit Brahma menghilang dalam sekejap. Hampir tidak ada yang melihatnya. Satu-satunya orang yang melihatnya adalah Zuo Wen. Haha, bagus. Jawabanmu benar-benar di luar dugaanku, Brahma Agung tiba-tiba tertawa. Di antara kerumunan, Hall Master Wanning Mun di Half Moon Hall menunjukkan senyuman cemerlang. Dia yakin Brahma Agung sedang memuji Tong Kim Mei. Wanning Mun juga menyimpulkan Menara Hano di alun-alun. Hasil deduksi Tong Kim Mei sebenarnya sangat mirip dengan deduksinya. Dia cukup percaya diri dengan kemampuan deduksinya, jadi dia merasa jawaban Tong Kim Mei harusnya paling mendekati jawaban yang benar. Namun, yang mengejutkan semua orang, Brahma Agung tidak memandang Tong Kim Mei seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, dia memandang Zuo Wen dan berkata, Mengapa Anda memberi seratus miliar tahun, bukan berapa kali? Karena angka yang saya simpulkan terlalu besar, jadi saya hanya bisa menggunakan tahun untuk menggantinya. Jika satu gerakan dihitung satu detik, maka seseorang dapat bergerak 86.400 kali dalam sehari dan lebih dari 30 juta kali dalam setahun, jadi saya menggunakan waktu bertahun-tahun untuk menggantikan jumlah waktu, kata Zuo Wen tanpa sikap merendahkan atau sombong. Mata Brahma Agung menjadi semakin cemerlang, namun dia tertawa dan berkata, Bagus, sangat bagus. Meski jawaban Anda tidak sesuai ekspektasi saya, namun jawaban Anda paling mendekati perkiraan saya di antara banyak orang. Tempat pertama putaran ketiga pasti menjadi milik Anda. Begitu dia mengatakan ini, alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak kultifator yang tercengang, tatapan mereka kaku. Para kontestan lain di platform emas bahkan lebih ternganga. Mereka merasa hal itu tidak terbayangkan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa jawaban paling unik dari Zuo Wen adalah jawaban yang paling mendekati harapan Brahma Agung. Dan tempat pertama diambil oleh kuda hitam. Zuo Wen mendapatkannya begitu saja. Tatapan Tong Kimai setenang air, tapi tatapannya ke arah Zuo Wen sedikit rumit. Di ronde pertama, dia sudah dikalahkan oleh Zuo Wen satu kali. Kini, dia kembali kalah dari Zuo Wen di ronde ketiga. Setelah kalah dari orang yang sama dua kali berturut-turut, bahkan Tong Kimai pun sedikit bingung. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Hatinya hanya dipenuhi penyesalan. Lagi pula, tanpa Zuo Wen, jawabannya sebenarnya paling mendekati prediksi Brahma Agung. Dengan kata lain, dia bisa saja meraih juara pertama di ronde ketiga dan berkesempatan memasuki Menara Hano selama tiga hari. 2042. Setelah hening beberapa saat, seluruh alun-alun dipenuhi kebisingan. Topik utama diskusi semua orang tentu saja adalah Zuo Wen, yang memenangkan tempat pertama di babak ketiga. Menghadapi tatapan iri, cemburu, dan bahkan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, hati Zuo Wen menjadi sangat tenang. Jika mereka tahu bahwa Zuo Wen sebenarnya telah menghitung jawaban yang paling benar dan bukan jawaban kasar seperti ini, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan di dalam hati? Dewa Brahma, Anda bilang saya bisa memasuki Menara Hanoi selama tiga hari, kan? Zuo Wen menangkupkan tangannya ke arah Brahma. Mata Brahma bersinar saat dia mengangguk. Ya, Anda memang memenuhi syarat untuk memasuki Menara Hanoi. Anda hanya punya waktu tiga hari. Brahma melambaikan lengan bajunya saat dia berbicara, dan sebuah pintu melengkung besar muncul di bagian bawah Menara Hanoi. Sebuah jalan emas besar terbentang dari pintu melengkung sampai ke platform emas tempat Zuo Wen berada. Masuklah. Brahma tersenyum, suaranya setenang air. Mustahil untuk mengetahui apa yang dipikirkan Brahma. Zuo Wen mengerutkan kening. Ia merasa Brahma agak aneh. Menurut Kaisar Iblis Pemakan Surga, esensi penghancur surga dari domain Brahma besar ada di Menara Hanoi. Mengapa Brahma begitu yakin untuk mengizinkannya masuk? Selain itu, Brahma telah menginstruksikan utusan Bai untuk membiarkannya tinggal dan berpartisipasi dalam dua putaran berikutnya. Mungkinkah Brahma sudah mengetahui bahwa dia, Zuo Wen, mampu memberikan jawaban yang paling akurat? Meski penuh keraguan, Zuo Wen tetap berjalan menuju Menara Hanoi. Zuo Wen tidak punya jalan keluar sekarang. Begitu dia mundur, dia harus menghadapi banyak penggarap dan otoritas sekte di Alun-Alun. Semua orang tahu bahwa dia memiliki esensi langit berbintang domain surgawi. Sebagian besar petani di Alun-Alun tidak mengizinkannya pergi. Adapun Brahma dan utusan Bai, mereka mungkin akan mengabaikannya begitu saja. Bagaimanapun, Zuo Wen bukanlah seorang penggarap domain Brahma agung, dia juga bukan murid istana Brahma agung. Zuo Wen mengikuti jalan emas dan perlahan memasuki Menara Hanoi. Di bawah tatapan banyak orang, sosok Zuo Wen benar-benar menghilang dari Menara Hanoi. Anak ini harus dibunuh. Lei Ki dan Yu Yewei bertukar pandang, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Pada awalnya, mereka tidak terlalu memperhatikan Zuo Wen, tapi dia sebenarnya telah memperoleh hak untuk memasuki Menara Hanoi selama Turnamen Galaksi. Itu juga berarti setelah anak ini keluar, dia pasti akan terlahir kembali, dan pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan rendah. Karena mereka sudah menaruh dendam pada anak ini, mereka harus membunuhnya sebelum dia dewasa. Kakak Zuo Di sisi lain, mata indah Yun Chuyu dipenuhi kekhawatiran. Dia tidak khawatir Zuo Wen akan berada dalam bahaya begitu dia memasuki Menara Hano, tetapi dia akan berada dalam bahaya begitu dia keluar. Dia juga tahu betapa berharganya esensi langit berbintang wilayah surgawi. Pada saat ini, banyak pembudidaya di lapangan umum sedang dilanda arus bawah. Dia takut begitu Zuo Wen keluar, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Mo Fan, Yu San, ketika Zuo Wen keluar, kalian berdua harus menjauhkan diri darinya. Jika tidak, Pulau Iblis Surgawi kita akan terlibat. Mo Zi mengirimkan suaranya ke Mo Fan dan Yu San. Mata Mo Fan dan Yu San menyipit, tapi mereka menggelengkan kepala ke arah Mo Zi. Mo Fan berkata, menyelamatkan nyawa itu seperti melahirkan orang tua. Jangan khawatir, Master Sekte, kami tidak akan menyeret Pulau Iblis Surgawi ke dalam masalah ini. Kami akan berdiri di sisi Zuo Wen sebagai teman. Yu San juga mengangguk. Kembali ke Devil Falvalli, jika bukan karena Zuo Wen, dia pasti sudah mati. Sekarang Zuo Wen dalam masalah, dia tentu saja tidak akan mundur. Mo Zi menghela nafas panjang dan tidak mencoba membujuk mereka lagi. Dia mengetahui kepribadian Mo Fan dan Yu San lebih baik dari orang lain. Bahkan jika dia mencoba membujuk mereka, itu akan sia-sia. Namun, Mo Zi tidak membiarkan mereka berdua mengambil risiko. Dia berencana menunggu Zuo Wen keluar dan memenjarakan mereka berdua untuk mencegah mereka bertindak gegabuh. Tuan, bantu dia. Tong Ki Mei berbalik dan dengan tenang menatap Elder Waning Moon. Penatua Waning Moon mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Ki Mei, tahukah Anda berapa banyak penggarap yang ada di alun-alun ini? Tahukah Anda berapa banyak penggarap kuat yang tersembunyi di antara para penggarap ini? Jika esensi langit berbintang domain surgawi tidak terungkap, saya masih bisa membantunya, tetapi sekarang saya tidak bisa. Mata Tong Ki Mei masih tenang saat dia berkata, bantu dia. Mata indah Elder Waning Moon dipenuhi amarah saat dia berkata, Ki Mei, ada apa denganmu? Mungkinkah Anda jatuh cinta pada pria itu? Juga, di mana token transportasi yang kuberikan padamu? Sudah ku bilang sebelumnya bahwa kamu hanya bisa memberikannya kepada orang-orang terdekatmu. Kepada siapa kamu memberikannya? Mata Tong Ki Mei menunjukkan tatapan aneh saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku kehilangan token transportasi. Aku tidak jatuh cinta pada Zua Wen. Itu karena dia membantuku sebelumnya dan bersedia memberiku setetes domain surgawi berbintang Sky Essence. Saya hanya ingin membalasnya. Penatua Waning Moon menghela nafas pelan dan berkata, Kimei, kamu tidak mengerti. Bukan hanya satu atau dua orang di belakang kami, tapi seluruh Half Moon Hall. Meskipun Aula Setengah Bulan dikenal sebagai sekte nomor satu dari sepuluh sekte besar, seiring berjalannya waktu, Aula Setengah Bulan juga akan menurun. Jika Anda memprovokasi seluruh Starfield untuk orang asing, keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Apakah kamu mengerti? Penatua Waning Moon dengan sungguh-sungguh menasihati, tetapi sayangnya, Tong Ki Mei tidak tergerak sama sekali. Tuan, saya tahu semua ini, tapi saya hanya ingin membalas budi ini. Saya hanya meminta Anda menunggu sampai Zuawon keluar dari Menara Hano dan memindahkannya keluar dari Alun-Alun agar dia tidak dikepung. Hidup dan matinya terserah surga, kata Tong Ki Mei dengan tenang. Elder Waning Moon berpikir keras sebelum akhirnya mengangguk. Karena itu masalahnya, aku setuju, tapi hanya sekali ini saja. Meskipun Penatua Waning Moon akan menyinggung banyak orang dengan memindahkan Zuawon, setelah Zuawon pergi, sebagian besar pembudidaya akan mengikuti dan mengejar Zuawon. Mereka tidak akan peduli dengan orang-orang di Aula Half Moon. Selama Aula Half Moon tidak menghadapi semua kultifator, Elder Waning Moon yakin. Tiga hari kemudian, kita akan memperhatikan Menara Hano. Begitu Zuawon keluar, akan lebih baik jika kita menangkapnya di depan semua orang. Saya pikir jika kedua sekte kita bekerja sama, kita harus bisa singkirkan Zuawon. Chen Yongzang memandang Fu Pengfei di sampingnya dan mengirimkan suaranya dengan penuh arti. Fu Pengfei tersenyum dan menjawab, Tentu, kami akan membagi esensi berbintang wilayah surgawi secara merata. Dikatakan bahwa Wei Suo meninggal di Lembah Devil Fall tingkat ke-15. Pada saat itu, 2 per 3 titik cahaya di tingkat ke-15 menghilang dalam sekejap. Pelakunya adalah titik cahaya ke-4 yang memasuki tingkat ke-18. Mata yang mukiu menyipit, dipenuhi rasa dingin. Dia sekarang yakin bahwa titik cahaya ke-4 adalah Zuawon. Dia pastilah orang yang membunuh Wei Suo. Entah itu balas dendam atau esensi berbintang domain surgawi Zuawon, dia juga tidak akan melepaskannya. Di alun-alun, mata para penggarap yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Jelas sekali, mereka semua merencanakan sesuatu. Orang tua dengan rosacea bergegas ke sisi Dewa Brahma dan berbisik, Tuan, tampaknya Zuawon menjadi sasaran kebanyakan orang. Bagaimana menurut Anda? Pria berbaju besi emas, Lei Gao Chang, menyela, Dewa Brahma tidak pernah ikut campur dalam urusan orang luar. Baizan Chow, apa maksudmu dengan ini? Lelaki tua dengan rosacea itu menatap dingin ke arah lelaki berarmor emas itu. Saat dia hendak membalas, Dewa Brahma berkata dengan acuh-ta'acuh, segala sesuatu memiliki takdirnya sendiri. Kita tidak perlu terlalu banyak ikut campur. Jika anak ini bahkan tidak bisa lolos dari musibah ini, maka itulah takdirnya. Begitu hal ini dikatakan, lelaki tua dengan rosacea itu sedikit mengernyit, tetapi lelaki berarmor emas itu penuh kegembiraan dan tertawa terbahak-bahak, kata-kata Dewa Brahma masuk akal. Setiap orang mempunyai takdirnya masing-masing. Jika anak ini tidak memiliki kekuatan untuk melindungi harta karun tersebut, maka dia tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Ayo pergi, pelindung Lei, ikuti aku kembali ke Istana Dewa Brahma. Adapun utusan Bai, pergilah sesuai dengan peringkat berbagai galaksi dan kekuatan, serta hadiah yang dijanjikan. Saat Dewa Brahma berbicara, dia meninggalkan alun-alun bersama pria lapis baja emas. Orang tua dengan rosacea memiliki pandangan yang rumit di matanya. Dia melihat ke Menara Hano dan menghela nafas, sayang sekali. Saya khawatir jenius ini akan jatuh sepenuhnya dalam tiga hari. Orang tua penderita rosacea mengagumi Zwawen. Dia awalnya mengira Dewa Brahma akan membawa Zwawen ke Istana Dewa Brahma, tetapi sekarang tampaknya Dewa Brahma tidak memiliki niat seperti itu sama sekali. Saat itu, Dewa Brahma tidak menerima Istana Dewa Brahma dengan bakat seperti itu. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Dewa Brahma. Sayang sekali orang jenius seperti itu akan mati. Orang tua penderita rosacea menghela nafas beberapa kali lagi. Dia mendarat di alun-alun dan mulai melaporkan hasil dan hasil turnamen antar bintang ini. Tidak ada kekurangan kultifator yang berpartisipasi dalam turnamen antar bintang. Beberapa dari mereka yang lebih berbakat pada dasarnya dibagi oleh berbagai kekuatan di bidang antar bintang. Adapun para pembudidaya yang tidak mendapatkan hasil yang baik, kebanyakan dari mereka tersingkir dan meninggalkan alun-alun dengan sedih. Hong San berdiri di alun-alun dengan linglung, wajahnya yang cantik penuh kepahitan. Dia telah mengunjungi tim dari 10 sekte besar, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Dia tahu bahwa bakatnya tidak luar biasa, tetapi dengan bakatnya, itu lebih dari cukup untuk bergabung dengan kekuatan lain di bidang antar bintang. Namun, tujuannya adalah 10 sekte besar. Dia tahu betul bahwa hanya identitas murid dari 10 sekte besar yang bisa membuat Luo Pengfei dari perusahaan perdagangan cahaya yang mempesona takut padanya. Di masa depan, dia dapat mengandalkan nama 10 sekte besar untuk masuk kembali ke planet Brahma dan mendirikan perusahaan perdagangan Jianghong. 2043 Ini adalah ruang kegelapan yang luas dan kosong. Zuawan berjalan perlahan, matanya penuh kewaspadaan. Meskipun Menara Hanot legendaris di alam Brahma Agung, sikap Brahma Agung menyebabkan Zuawan sangat waspada. Di akhir kegelapan, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul, dan Zuawan dengan cepat berjalan mendekat. Ini, Menara Hanot. Apa yang muncul di depan Zuawan adalah meja kayu cendana merah. Di atas meja berdiri tiga jarum tipis, dan di salah satu jarum itu ada cakram berlapis emas berukuran beberapa inci. Zuawan tidak terburu-buru melangkah maju untuk menyentuh Menara Kecil Hanoi. Sebaliknya, perasaan rohaninya yang kuat melonjak ke segala arah seperti air pasang. Kegelapan di sekitarnya tampak padat. Saat kesadaran Zuawan bersentuhan dengan kegelapan, dia sebenarnya tidak bisa melihat apa yang ada di ujung kegelapan. Zuawan segera mengaktifkan 300 galaksi jiwa ilahi di ruang spiritualnya. Kesadarannya yang luas seperti cabang yang tak terhitung jumlahnya yang menembus kegelapan di sekitarnya. Zuawan menemukan bahwa sekelilingnya mirip dengan aula besar, dan selain miniatur Menara Hanot di depannya, tidak ada yang lain. Zuawan merenung sejenak, lalu mengambil satu-satunya cakram berlapis emas di atas meja dan meletakkannya di jarum lainnya. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menakutkan menerangi seluruh ruangan, dan kemudian cahaya keemasan tersebut membentuk tangga emas di tengah ruangan. Zuawan memperlihatkan ekspresi pengertian. Dia tahu bahwa selama dia memindahkan cakram emas ke jarum lainnya, tangga ke tingkat berikutnya akan muncul di ruang ini. Dan bukankah cara ini sama dengan teka-teki yang diberikan Brahma Agung kepadanya sebelumnya. Namun, jarum di tingkat pertama hanya memiliki satu cakram emas, sedangkan Menara Hanot memiliki 64 cakram emas. Tingkat kedua sama dengan tingkat pertama, dengan meja kayu cendana merah dan miniatur Menara Hanot, tapi kali ini, ada dua cakram emas di jarumnya. Zuawan memperlihatkan ekspresi pengertian. Dia sudah tahu bahwa Menara Hanot tingkat 64 seharusnya sesuai dengan jumlah cakram emas yang sesuai. Dengan kata lain, apa yang muncul di Menara Hanot tingkat 64 seharusnya adalah miniatur Menara Hanot berdasarkan Menara Hanot. Pertanyaan yang diberikan Brahma Agung sebelumnya, mungkinkah Brahma Agung sudah mencapai tingkat 63 dan hanya perlu naik ke tingkat 64? Mata Zuawan menyipit. Ia tahu bahwa pertanyaan yang dilontarkan Brahma Agung di ronde ketiga pastinya bukan tanpa tujuan. Mungkin Brahma Agung sendiri belum sepenuhnya memecahkan TKTQ Menara Hanot, jadi di ronde ketiga, dia ingin semua jenius di seluruh domain surga mencobanya. Brahma Agung, Brahma Agung akan memecahkan TKTQ Menara Hanot Menara Hanot, dan dengan demikian memperoleh asal penghancur surga. Selain itu, karena Brahma Agung belum dapat sepenuhnya membuka Menara Hanoi, Zuawan tahu bahwa teori bahwa Menara Hanoi dibangun oleh Brahma Agung tidaklah valid. Kemungkinan besar Brahma Agung telah menemukan Menara Hanot dan mengetahui bahwa Menara Hanot berisi asal usul penghancur surga dari domain Brahma besar. Dia telah mencoba memecahkan TKTQ Menara Hanot selama ini, tetapi selama bertahun-tahun, dia tidak membuat kemajuan apapun. Berpikir sampai saat ini, Zuawan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia tahu jawaban sebenarnya dari Menara Hanoi, dan dia telah menghitungnya dari yang sederhana hingga yang rumit. Setiap lantai Menara Hanoi bukanlah halangan baginya. Bagaimana jika aku bisa mendapatkan asal penghancur surga di Menara Hanot? Mata Zuawan berbinar saat dia mulai memecahkan TKTQ Menara Hanot. Segera, dia berhasil menembus level ke-10, level ke-20, level ke-30. Ketika Zuawan tiba di tingkat ke-60, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya, seolah-olah ada bahaya yang mengerikan di tingkat ini. Dentang. Dentang. Tiba-tiba, suara rantai terdengar di ruang kosong. Segera setelah itu, mata Zuawan menyipit saat dia melihat sosok yang terbungkus rantai besi hitam dalam cahaya kemasan. Sosok itu menundukkan kepalanya saat melihat ke sumber cahaya kemasan. Dan sumber cahaya kemasan tidak diragukan lagi adalah miniatur Menara Hanot. Di Menara Hanot tingkat ke-60, ada 60 cakram emas yang bertumpuk. Cahaya kemasan menyala keluar dari mereka, menyelaukan dan membutakan. Dan orang aneh yang terbungkus rantai yang tak terhitung jumlahnya ini tampaknya menjadi gila ketika dia terus-menerus memindahkan cakram berlapis emas dari Menara Hanot ke jarum tipis lainnya. Matanya merah seperti binatang buas. Kali ini, aku pasti akan berhasil, aku pasti akan. Orang aneh itu sepertinya sedang mobrol sambil tidur sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tangan kanannya yang menggerakkan cakram emas itu secepat angin. Bahkan Zuawan tidak dapat melihatnya dengan jelas karena terlalu cepat. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan pengaturan ini, kamu tidak akan berhasil bahkan setelah ratusan juta tahun. Berderak. Tangan kanan orang aneh yang sedang menggerakkan cakram emas itu tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zuawan, matanya sama menakutkannya dengan mata binatang buas. Kau mendekati kematian, enyahlah. Pria aneh itu meraung dan melambaikan lengan bajunya. Energi guntur dan api yang mengerikan terjalin dan meledak ke arah nitian. Energi guntur yang ekstrim dan api yang ekstrim. Saat energi guntur dan api meledak, Zuawan tidak ragu-ragu memanggil Zuawan yang berpakaian hitam. Energi guntur dan api ini adalah kekuatan guntur dan api ekstrim. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Meskipun tubuh asli Zuawan telah maju ke alam langit void, dia tidak berani menolaknya sama sekali. Bes. Bes. Begitu Zuawan berpakaian hitam muncul, energi petir ungu hitam yang menakutkan meletus. Kemudian, dengan ledakan, ia meledak menuju energi guntur dan api. Pochi. Sayangnya, meskipun guntur ekstrim Zuawan yang berpakaian hitam sangat menakutkan, itu tidak berarti apa-apa seperti semut di bawah kekuatan guntur dan energi api. Memuntahkan setegup darah, Zuawan yang berpakaian hitam membuka mata guntur surgawi dan melepaskan semua guntur surgawi di dalamnya. Bes. Guntur surgawi dan energi guntur dan api bertabrakan, meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Untungnya, menara Hanot cukup kokoh dan tidak terlalu terpengaruh. Zuawan yang berpakaian hitam menyingkirkan Zuawan yang berpakaian putih dan terus mundur dengan wajah pucat. Meskipun dia melepaskan semua guntur surgawi di mata guntur surgawinya, itu masih ditekan oleh energi guntur dan api. Hal ini membuat hati Zuawan bergetar. Dia tahu bahwa energi guntur dan api dilepaskan begitu saja oleh orang aneh itu. Meski begitu, dia merasa sulit untuk menolaknya bahkan setelah menggunakan seluruh skillnya. Sungguh tidak terbayangkan. Eh, ini sebenarnya adalah kekuatan guntur yang ekstrim. Anak kecil, kamu adalah dewa petir yang ekstrim. Namun, jika Anda tidak menerima hukuman apapun karena menyinggung Raja Bintang ini, bukankah Raja Bintang ini akan kehilangan seluruh martabatnya? Orang aneh itu tertawa aneh dan melambaikan lengan bajunya lagi. Energi guntur dan api langsung menjadi lebih menakutkan. Guntur surgawi yang awalnya sulit untuk dilawan langsung hancur. Mata Zuawan menunjukkan ekspresi putus asa. Orang aneh di depannya terlalu menakutkan. Jika guntur dan energi api mendarat di atasnya, dia mungkin akan terluka parah. Namun, saat energi guntur dan api mendarat di Zuawan, pedang api guntur tiba-tiba melesat keluar dari cincin spiritual dan menebas. Energi guntur dan api sebenarnya semuanya ditelan oleh pedang api guntur. Guntur dan energi api yang murni. Sangat tepat untuk menyempurnakan pedang api guntur. Xiaohei tertawa keras. Zuawan tertegun dan memandang Xiaohei dengan aneh. Dia tidak menyangka Xiaohei tidak takut sama sekali dengan guntur dan energi api yang menakutkan. Dia bahkan berinisiatif menelan energi guntur dan api. Dia benar-benar aneh. Eh, pedang api guntur, anak kecil, bagaimana kamu mendapatkan pedang api guntur ini? Orang aneh itu tiba-tiba berseru dan tatapan mengejek di matanya menjadi sangat serius. Ini adalah senjata ilahi kelahiranku. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Omong kosong, pedang api guntur jelas disempurnakan oleh penguasa bintang ini. Bagaimana itu bisa menjadi senjata ilahi kelahiranmu? Selain itu, Raja Bintang inilah yang mengajarkan roh senjata ini untuk diolah dan membiarkannya menjadi pembudidaya senjata yang kuat. Orang aneh itu mencibir. Namun, bagaimana roh senjata di pedang api guntur menjadi seperti ini? Roh senjata pada awalnya tidak seperti ini. Mungkinkah setelah bertahun-tahun berkultivasi, roh senjata telah menjadi seekor anjing? Ini sungguh memalukan bagi Raja Bintang ini. Orang aneh itu sepertinya telah memperhatikan Xiaohei di pedang api guntur dan tidak bisa menahan nafas dengan keras dan mengutuk tanpa berpikir. Hei hei, jaga kata-katamu. Raja naga ini bukan seekor anjing. Aku adalah naga yang mulia. Tahukah kamu bahwa aku adalah seekor naga? Xiaohei segera menjadi tidak senang dan tidak bisa menahan untuk tidak meninggikan suaranya. Aku tidak peduli apakah kamu seekor anjing atau naga. Kamu masih wangkai lamaku. Huh, wangkaiku, aku sudah tidak melihatmu selama puluhan ribu tahun. Bagaimana kamu berkultivasi menjadi seperti ini? Orang aneh itu mulai menangis keras dan tampak gila. Jika dia bertemu orang seperti itu di kehidupan sebelumnya di bumi, dia pasti akan disebut gila. Namun, tatapan Zhuowen berubah serius. Dia sangat terkejut karena orang aneh ini menyebut dirinya Raja Bintang Ungu. Siapakah Raja Bintang itu? Dia adalah iblis tak tertandingi yang mengguncang seluruh wilayah Brahma besar. Dia adalah orang yang menakutkan yang menjadi dewa nyata guntur ekstrim dan dewa nyata api ekstrim pada saat yang bersamaan. Jika bukan karena bencana angin ke-20, Raja Bintang akan menjadi dewa sejati tingkat ketiga. Zhuowen tidak mengira orang ini berbohong. Ini karena orang ini telah menggunakan energi guntur ekstrim dan api ekstrim secara bersamaan dan hampir membunuhnya. Di seluruh wilayah langit, hanya ada sedikit dewa sejati yang ekstrim. Dewa sejati yang memiliki guntur ekstrim dan api ekstrim bahkan lebih langka lagi. Setidaknya, Zhuowen hanya pernah mendengar tentang si Wei Starking yang telah mencapai prestasi seperti itu. Namun, Zhuowen menganggapnya aneh. Dikabarkan bahwa Star-Lord telah meninggal dalam bencana angin ke-20. Mengapa dia muncul di Menara Hanu tingkat 60 sekarang? Apalagi dia diikat dengan rantai besi seolah-olah dia adalah seorang tahanan. Senior, kamu bilang kamu adalah Star-Lord. Zhuowen bertanya dengan keras. Tuan Bintang sama sekali tidak peduli dengan Zhuowen. Dia terus menangis dengan keras dan terus memanggil Wangkei, Wangkei, seolah-olah Wangkei miliknya telah meninggal dengan mengenaskan. Adapun Xiaohei, dia sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Jika bukan karena dia takut dengan kemampuan kuat orang asing itu, Xiaohei akan mencincangnya menjadi beberapa bagian. Senior, aku adalah tamu dari penguasa Bintang dari penguasa Bintang. Aku pernah mendengar nama penguasa Bintang dan aku beruntung bisa bertemu denganmu hari ini. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar penguasa Bintang dari Sekte Krip Myrtle di Tuan Bintang. Zhuowen segera menyebut Sekte Krip Myrtle. 2044 Apakah kamu dari Sekte Krip Myrtle Sistem Bintang Ungu? Pria aneh itu memandang Zhuowen dengan mata bersinar. Zhuowen menganggup dan berkata, Junior memang tamu Sistem Bintang Ungu. Jika senior tidak mempercayai saya, Anda dapat melihat ini. Dengan itu, Zhuowen melambaikan lengan bajunya, dan pusaran hitam keluar. Melalui pusaran hitam, seseorang dapat melihat galaksi besar di dalamnya. Galaksi ini adalah Sistem Bintang Ungu yang ditelan Zhuowen ke dalam dunia batinnya. Mata pria aneh itu berbinar. Sekilas dia mengenali galaksi ini. Itu adalah Sistem Bintang Ungu. Itu bisa menampung seluruh galaksi. Artefak spasialmu sangat besar. Pria aneh itu memandang Zhuowen dengan penuh arti dan merenung sejenak. Mengapa Sistem Bintang Ungu begitu tidak bernyawa sekarang? Tidak ada vitalitas, dan Sekte Krip Myrtle. Melihat penguasa Bintang Ungu tidak menyelidiki dunia batin Devor, Zhuowen menghela nafas lega dan segera mengeluarkan bola kristal. Sekte Krip Myrtle dihancurkan oleh seorang kultifator bernama Leiki dari Sekte Fantasi Tenang, salah satu dari sepuluh sekte teratas di galaksi. Prosesnya dicatat dalam bola kristal ini. Kata Zhuowen. Pria aneh itu mengambil bola kristal itu dan melihatnya diam-diam untuk beberapa saat. Kemudian, auranya yang mengesankan hancur seperti gunung. Sekte Fantasi Tenang berani menghancurkan Sekte Krip Myrtleku. Bahkan Master Sekte saat ini diculik oleh Leiki Bajingan itu. Apa menurutmu Sekte Krip Myrtleku mudah ditindas? Suara pria aneh itu sangat dingin. Melihat kemunculan pria aneh itu, Zhuowen tahu bahwa orang ini seharusnya benar-benar leluhur dari Sekte Krip Myrtle, penguasa Bintang Ungu yang pernah menimbulkan sensasi di domain Brahma Agung. Tapi yang membuatnya penasaran adalah mengapa penguasa Bintang Ungu dipenjara di sini. Bukankah ada rumor kalau dia hilang atau bahkan meninggal? Orang tua ini harus bergegas ke Sekte Fata Morgana kegelapan dan mencabut gigi leluhur tua dari Sekte Meraj kegelapan. Karakter leluhur abadi itu tidak baik pada awalnya, dan murid-muridnya bahkan lebih menjijikan. Sialan, sialan, tanda seru petik dua, penguasa Bintang Krip Myrtle terkutuk. Setelah melepaskan diri beberapa saat, penguasa Bintang Ungu melihat rantai di tubuhnya dan akhirnya duduk di tanah dengan sedih. Sial, jadi lelaki tua ini telah terperangkap di Menara Hanor ini selama puluhan ribu tahun, huh. Sambil menghela nafas pelan, dia memandang Zhuowen dan berkata, Bocah cilik, bagaimana kamu bisa sampai ke lantai enam puluh? Jika Tekateki Menara Hanor belum terpecahkan, tidak mungkin mereka membiarkanmu naik ke sini, bukan? Krip Myrtle Star memandang Zhuowen dengan heran. Dia telah menghabiskan waktu puluhan ribu tahun untuk mencapai lantai enam puluh dari lantai pertama Menara Hanor. Si kecil ini sepertinya baru saja memasuki Menara Hanor, lalu bagaimana dia bisa mencapai lantai enam puluh? Mungkinkah Dewa Brahma berbelas kasih dan langsung mengirim anak kecil ini ke tingkat enam puluh untuk menghilangkan kebosanannya? Oh, saya juga naik dari level pertama, kata Zhuowen acuh tak acuh. Raja Bintang Myrtle Ungu memelototi Zhuowen dan menatapnya dengan cermat. Dia berkata dengan nada meremehkan, bocah cilik, tidak bermoral jika menyombongkan diri. Kamu bilang kamu naik dari tingkat pertama. Berapa lama Anda berada di Menara Hanor? Bahkan jika Anda datang sepuluh ribu tahun yang lalu, Anda mungkin belum mencapai lantai enam puluh. Mata Zhuowen tenang. Dia berkata, senior, saya telah berada di Menara Hanor selama setengah hari, dan saya mencapai lantai enam puluh dari tingkat pertama. Raja Bintang Myrtle Ungu tertawa keras. Tentu saja tawanya penuh ejekan. Dia berkata, saya hampir mati karena tertawa. Anda naik dari lantai pertama ke lantai enam puluh dalam waktu setengah hari, apakah Anda yakin tidak bercanda dengan saya? Bocah cilik, lelucon ini tidak lucu. Zhuowen diam-diam memandangi Raja Bintang Myrtle Ungu yang tertawa. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah dan tiba di Miniatur Menara Hanoi di depan Raja Bintang Myrtle Ungu. Hei, hei, bocah kecil, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu masih ingin memecahkan TKTK lantai enam puluh. Hemat energi Anda, saya telah berada di lantai enam puluh selama hampir sepuluh ribu tahun, dan saya masih belum menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Kamu pikir kamu bisa? Purple Myrtle Star Monarch menyilangkan tangannya dan mencibir. Zhuowen mengabaikannya. Setelah menguasai rumus Menara Hanoi, tingkat kesulitan lantai enam puluh tidak jauh berbeda dengan level pertama. Zhuowen telah menyimpulkan jawaban lantai enam puluh menggunakan rumus. Selama jawaban yang benar terisi pada ruang kosong di meja kayu cendana merah, maka model Menara Hanoi akan otomatis tertata dengan sendirinya. Ini juga alasan mengapa Zhuowen bisa mencapai lantai enam puluh dengan begitu cepat. Setelah mengisi jawaban yang benar, cahaya kemasan menyala-nyala meledak dan membentuk tangga di tengahnya. Cibiran Purple Myrtle Star Monarch tiba-tiba membeku. Lalu mulutnya terbuka lebar seperti ayam yang ditampar. Pada saat ini, Raja Bintang Myrtle Ungu merasa seperti baru saja makan kotoran. Dia telah mengutak atik teka-teki itu selama hampir sepuluh ribu tahun dan masih belum bisa menyelesaikannya, dan bocah cilik ini memecahkannya begitu saja. Apakah ini sebuah lelucon? Senior, apakah kamu masih menganggap aku bercanda? Zhuowen memandang Raja Bintang Kemuning Ungu dengan sangat serius. Purple Myrtle Star Monarch tampak sedikit malu, tapi dia jelas sangat bangga. Dia segera memperbaiki sikapnya dan berkata, Bocah cilik, Raja Bintang ini baru saja mengujimu. Ketika kamu memasuki tempat ini, Raja Bintang ini sudah melihat bahwa kamu luar biasa. Kemampuanmu untuk memecahkan teka-teki ini juga berada dalam ekspektasi Raja Bintang ini. Sekarang setelah aku melihatnya, Raja Bintang ini benar tentangmu. Xiaohei memandang Purple Myrtle Star Monarch dengan jijik dan mencibir, kalau dipikir-pikir. Raja Bintang Myrtle Ungu tidak peduli. Sebaliknya, dia memandang Zhuowen dan berkata, Apakah ada trik untuk teka-teki ini? Lalu bagaimana kalau mengajari Raja Bintang ini? Kata Raja Bintang Myrtle Ungu dengan cepat. Tentu saja ada triknya, tapi aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan pada senior. Zhuowen berkata sambil tersenyum. Raja Bintang Myrtle Ungu berkata, Tanyakan saja. Zhuowen merenung sejenak dan berkata, Saya mendengar bahwa Raja Bintang Myrtle Ungu tidak ada bandingannya dan tak tertandingi di dunia pada saat itu, dan bahkan mengejar tiga ekstrim. Namun, kemudian dikabarkan bahwa Raja Bintang Myrtle Ungu menghilang selama bencana angin ke-20. Dikatakan bahwa dia telah jatuh. Omong kosong, omong kosong. Raja Bintang ini hidup dengan baik sekarang, makan, minum, dan tidur nyenyak setiap hari. Bagaimana saya bisa jatuh? Anak Abe Tejmana yang mengatakan itu. Raja Bintang Kemuning Ungu langsung marah dan berteriak dengan ludah yang beterbangan kemana-mana. Senior, ini hanya rumor. Yang membuat junior ini penasaran adalah, bagaimana senior bisa sampai di Menara Hano. Zhuowen bertanya dengan heran. Raja Bintang Kemuning Ungu menenangkan amarahnya dan berkata dengan dingin, Dewa Brahma lah yang menipuku untuk datang ke sini. Saya pernah memenangkan tempat pertama di turnamen antar bintang, jadi saya diizinkan memasuki Menara Hano sebagai pengecualian. Jangan mengira Menara Hano kosong hanya karena kosong. Ada energi tak terlihat dan aneh di dalam yang bahkan tidak bisa dirasakan. Energi ini dapat menyehatkan tubuh Anda dengan sempurna, mengembangkan potensi Anda, dan secara halus memperkuat jiwa ilahi, meridian, dan setiap bagian tubuh Anda. Dan kamu tidak akan bisa merasakan perubahan ini di Menara Hano. Hanya setelah kamu meninggalkan Menara kamu akan benar-benar merasakan perubahan yang tak terbayangkan ini. Saat itu, Brahma Agung mengizinkan saya untuk tinggal di dalam selama tiga hari. Setelah tiga hari, saya keluar. Kemudian, saya menemukan bahwa tubuh saya telah mengalami perubahan besar. Kemudian, Brahma Agung memberitahu saya tentang tiga alam ekstrim. Dia memberitahu saya untuk mengembangkan tiga alam ekstrim. Mata Azuawan berkedip. Dia menemukan bahwa pengalaman Purple Myrtle Star Monarch agak mirip dengan pengalamannya. Ia juga dipilih oleh Dewa Brahma dan diizinkan tinggal di Menara Hano selama tiga hari. Saat itu, saya tidak terlalu memikirkannya dan mengikuti permintaan Dewa Brahma untuk mengembangkan kekuatan ekstrim. Pada saat yang sama, saya menjadi dua Dewa ekstrim sejati yaitu Guntur Ekstrim dan Api Ekstrim, dan bergegas menuju Dewa Sejati Angin Ekstrim. Saya harus mengatakan bahwa tubuh yang telah diberi nutrisi di Menara Hano benar-benar memiliki keuntungan ketika melewati bencana Dewa yang sebenarnya. Setidaknya ketika saya melewati bencana Petir ke-20 dan bencana Kebakaran ke-20, meskipun itu juga sangat berbahaya, aku melewatinya tanpa ada kecelakaan. Namun, ketika saya melewati bencana angin ke-20, saya tersapu ke dalam Menara Hano oleh bencana angin yang dahsyat. Saya juga diberitahu bahwa hanya dengan menyelesaikan semua masalah di Menara Hano saya dapat terus melewatinya. Bencana angin ke-20 dan melangkah ke dunia nyata dari tiga ekstrim. Saat itu, saya juga tahu bahwa pilihan Dewa Brahma terhadap saya adalah sebuah konspirasi. Orang itu sama sekali tidak bermaksud membiarkan saya mencapai tiga ekstrim. Sebaliknya, dia ingin memenjarakan saya di sini dan terus menguraikan misteri untuknya. Pada titik ini, mulut Purple Myrtle Star Monarch penuh dengan senyuman dingin, dan matanya menunjukkan ekspresi kebijaksanaan. Zewawan terkejut. Dia sudah bisa meramalkan apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Kemungkinan besar hal itu akan serupa dengan pengalaman Raja Bintang Kemuning Ungu. Jika dia benar-benar memilih untuk mencapai tiga ekstrim, dia pasti akan tersapu ke Menara Hano selama bencana angin ke-20 dan menjadi alat bagi Dewa Brahma untuk memecahkan misteri tersebut. Dengan kata lain, selama kamu benar-benar memecahkan misteri Menara Hano, kamu bisa maju ke tiga ekstrim. Zewawan bertanya secara retoris. Raja Bintang Kemuning Ungu menganggup dan berkata, secara teori, memang begitu, tapi Dewa Brahma terlalu licik. Menurutku segalanya tidak akan semudah itu, tapi aku terjebak di sini dan tidak punya pilihan selain memecahkan misteri secara pasif. Menara Hano. Ketika dia berbicara sampai saat ini, Raja Bintang Ziwei menatap Zewawan dengan mata bersinar dan berkata, Nak, kamu juga agak istimewa. Kamu naik ke level 60 dalam setengah hari. Aku bahkan mengira orang itu, Tuan Brahma, tidak mampu mencapai itu, kan? Seberapa yakin kamu bisa mencapai puncak Menara Hano? Raja Bintang Myrtel Ungu bertanya lagi. Seratus persen, jawab Zewawan acuh tak acuh. Mata Purple Myrtel Star Monarch bersinar terang. Dia segera menganggup dan berkata, Meskipun kepercayaan diri Anda sangat tinggi, sebaiknya Anda tidak mencapai lantai 64 sekarang. Jika tidak, Anda pasti akan mati. 2045. Senior, apa maksudmu? Zewawan mengerutkan kening. Krep Myrtel Star Soverein berkata, Sejauh yang saya tahu, lelaki tua Dewa Brahma itu pernah mencapai lantai 64, tetapi dia tidak menyelesaikan lantai 64 Menara Hanoi, jadi dia seharusnya meninggalkan bekas di lantai 64. Begitu seseorang mencapai lantai 64, lelaki tua itu akan segera mengetahuinya, dan jika kamu memecahkan teka-teki di lantai 64, menurutmu apa yang akan dilakukan lelaki tua itu? Zewawan terkejut. Bahkan jika Krep Myrtel Star Soverein tidak mengatakannya, dia tahu bahwa setelah dia menyelesaikan Menara Hanoi sepenuhnya, Dewa Brahma hanya akan membungkamnya. Dan dia juga tahu bahwa Menara Hanoi berisi sumber pemecah surga, dan jika dia memecahkan teka-teki itu, kemungkinan besar sumber pemecah surga akan dilepaskan. Dewa Brahma pasti akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Senior, terima kasih atas pengingatmu. Zewawan berkata dengan suara yang dalam. Krep Myrtel Star Soverein menganggup dan melanjutkan, yang harus kamu lakukan sekarang adalah tinggal di sini selama tiga hari, lalu tinggalkan tempat ini. Ketika Anda mencapai tingkat pencapaian saya, Anda secara alami akan diteleportasi ke sini oleh badai ke-20. Saat itu, Anda dan saya akan mencapai lantai 64 bersama-sama dan menyelesaikan lantai terakhir Menara Hanoi. Saat itu, Anda dan saya sama-sama bisa mencapai tingkat ketiga. Dua dewa sejati tingkat ketiga bekerja sama, bahkan jika mereka bukan tandingan penguasa wilayah langit, hampir mustahil bagi dewa Brahma untuk membunuh kita. Mendengar analisis logis Krep Myrtel Star Soverein, Zewawan menganggup dalam hatinya. Meskipun Zewawan tidak banyak berhubungan dengan Krep Myrtel Star Soverein, dia dapat melihat bahwa Krep Myrtel Star Soverein adalah orang yang tulus. Pada akhirnya, Krep Myrtel Star Soverein menepuk bahu Zewawan dan berkata, Anak kecil, setelah banyak bicara, aku masih belum tahu namamu. Nama juniornya adalah Zewawan, kata Zewawan. Krep Myrtel Star Soverein menganggup dan berkata, Tentang Menara Hanoi, mari kita bicarakan lagi saat Anda memasuki menara untuk kedua kalinya. Sekarang, saya mendengar bahwa sekte Krep Myrtel dihancurkan oleh sekte fantasi tenang, bukan? Bahkan Master Sekte telah ditangkap oleh Leiki itu, kan? Zewawan tidak mengatakan apapun. Dia sudah menebak apa yang diinginkan oleh Krep Myrtel Star Lord untuk dia lakukan. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, kata-kata junior tidak terlalu berpengaruh. Sekte Meraj tenang adalah salah satu dari sepuluh sekte besar, kekuatannya tidak terhalang. Namun, penguasa bintang ungu melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak memintamu menghancurkan sekte di Meraj. Aku ingin kau menjungkir balikan sekte di Meraj yang mengganggu itu. Jangan khawatir, kekuatanmu memang sampah, tapi kamu punya pedang api guntur. Saat dia berbicara, Krep Myrtel Star melambaikan lengan bajunya. Rantai itu seperti ular hitam. Tiba-tiba ia menyapu dan mengikat Xiao Hei, yang sedang duduk bersila di gagang pedang tidak jauh dari situ. Sial, apa yang kamu lakukan? Semua rambut di tubuh Xiao Hei berdiri tegak saat dia dengan putus asa memerintahkan pedang api guntur. Sayangnya, rantai di sekitar pedang api guntur sangat ketat, dan tidak mungkin dia bisa melepaskan diri. Krep Myrtel Star Lord tidak mau repot-repot memperhatikan teriakan Xiao Hei. Dia menggenggam pedang api guntur di tangannya dan mendesapelan, Wangkei, Wangkei, ini waktunya menggunakanmu. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Zuawan dan berkata, pedang api guntur adalah senjata ilahi yang kuat yang saya tempa menggunakan energi pedang api guntur dan pedang api, serta biji dan bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Pedang ini cocok dengan energiku. Selama kamu memiliki pedang ini, dan selama nenek moyang dari sekte di Meraj tidak muncul, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Bagaimana jika dia muncul? Zuawan berkata dengan mata menyipit. Omong kosong, tentu saja kamu akan lari. Nenek moyang dari sepuluh sekte besar tidak bisa dianggap enteng. Begitu Anda melihat tanda-tanda masalah, larilah untuk hidup Anda, Krabmirtle Starlord berkata dengan cara yang sangat tidak bisa diandalkan. Zuawan tidak bisa berkata-kata, mengapa Krabmirtle Starlord ini begitu tidak bisa diandalkan? Karena dia ingin dia menimbulkan masalah di sekte di Meraj, bagaimana mungkin dia tidak mengingatkan leluhur dari sekte di Meraj? Bukankah ini mendorongnya ke dalam lubang api? Tentu saja, Zuawan tentu saja tidak akan mengatakan itu. Dari kelihatannya, Krabmirtle Starlord bermaksud menyuntikkan sebagian energinya ke dalam pedang api guntur. Jika memang demikian, itu akan menjadi hal yang baik bagi Zuawan. Setelah tiga hari di Menara Hanoi, dia akan dikelilingi oleh banyak penggarap saat dia muncul di Alun-Alun. Dengan kekuatannya saat ini, pada dasarnya mustahil baginya untuk keluar dari pengepungan. Namun, jika dia memiliki kekuatan Krabmirtle Starlord, dia mungkin bisa keluar dari pengepungan jika dia mengejutkan mereka. Meskipun Dewa Brahma mungkin membutuhkannya di masa depan, Zuawan tidak akan menaruh semua harapannya pada Dewa Brahma. Dia tahu betul bahwa Dewa Brahma tampak baik di permukaan, tetapi sebenarnya lebih kejam dari siapapun. Senior, jangan khawatir. Dengan bantuanmu, aku pasti akan menjungkir balikan Sekte di Meraj. Siapa si nenek moyang dari Sekte di Meraj? Selama saya mendapat bantuan senior, mereka semua adalah sampah, kata Zuawan dengan gagah berani. Raja Bintang Krabmirtle memandang Zuawan dengan bingung. Meskipun dia menyukai apa yang dikatakan Zuawan, dia merasa itu salah. Ya, ya, jangan khawatir. Raja Bintang ini akan menyuntikkan energi sebenarnya dari petir ekstrim dan api ekstrim ke dalam pedang api guntur. Ia dapat menampilkan kekuatan yang sebanding dengan tujuh langkah langit void. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda tidak dapat menggunakannya lebih dari dua jam. Setelah melebihi dua jam, energi api guntur akan habis. Pada saat itu, gunakanlah dengan hemat. Raja Bintang ini sekarang akan menyuntikkan energi petir ekstrim dan api ekstrim. Jangan ganggu aku. Saat Krabmirtle Starlord berbicara, dia duduk bersila di tanah dan menutup matanya. Dia memegang petir ekstrim yang menakutkan di satu tangan dan api ekstrim yang sangat besar di tangan lainnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan makian dan teriakan Xiaohei. Dia menuangkan energi api ekstrim dan petir ekstrim ke dalam pedang api guntur. Hal ini menyebabkan Xiaohei mendapat masalah. Meskipun pedang api guntur ditempa dari petir ekstrim dan api ekstrim, Xiaohei bukanlah roh artefak asli, melainkan roh artefak baru. Secara alami, dia tidak tahan terhadap rasa petir yang ekstrim dan api yang ekstrim. Terlebih lagi, dia harus menyuntikkan begitu banyak energi petir dan api sekaligus. Hal ini menyebabkan Xiaohei meringis kesakitan. Dia menangis untuk ayah dan ibunya, mengutup dan memohon belas kasihan. Namun, Krabmirtle Starlord tidak peduli dengan kutukan Xiaohei. Sebaliknya, dia menghela nafas pelan dan berkata, Wangkai, oh Wangkai, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Kamu harus ingat bahwa kamu adalah seorang penggarap artefak yang mulia, bukan anak anjing rendahan. Jangan menggonggong seperti anjing. Kamu harus terdengar seperti pedang, mengerti. Zuawan diam-diam menyaksikan adegan lucu ini, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia perlahan duduk bersilah. Meskipun Krabmirtle Starlord mengatakan bahwa energi di Menara Hano halus dan sunyi, Zuawan tahu bahwa jika dia merasakannya dengan cermat, dia seharusnya bisa merasakannya. Eh, energi Dao Insight di tubuhku sepertinya mendidih. Mata Zuawan berkedip. Ketika dia dengan hati-hati merasakan energi di Menara Hano, dia menemukan bahwa energi Dao Insight di tubuhnya mulai menjadi gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Dalam sekejap, gelombang niat ungu muncul dari tubuh Zuawan. Niat ungu ini semakin padat, langsung memenuhi ruang di sekitarnya. Lantai 60 yang awalnya redup kini dipenuhi cahaya ungu, membuatnya tampak sangat misterius. Krabmirtle Starlord melihat ke arah warna ungu di sekitarnya dengan heran. Alisnya sedikit berkerut, namun dia tersenyum dan berkata, bocah kecil yang menarik. Aku belum pernah melihat energi ini sebelumnya. Aku penasaran bagaimana anak ini mendapatkan energi ini. Ketika niat ungu memenuhi lantai 60 sepenuhnya, Zuawan segera merasakan dengan jelas energi misterius yang ditransmisikan dari lantai 60. Energi ini bukanlah Dao Insight. Sebaliknya, itu adalah energi misterius lain yang sangat mirip dengan Dao Insight. Dan dalam arti tertentu, energi misterius ini bahkan berada di atas Dao Insight. Itu bahkan lebih misterius, lebih padat, dan sangat kuat. Ini, mungkinkah ini sumber penghancur surga, manipulasi penciptaan dari domain Brahma besar? Dao Insight sebenarnya dapat menyebabkan energi yang begitu kuat beresonansi. Mungkinkah Dao Insight benar-benar kekuatan yang berasal dari sumber penghancur surga, Ki Ungu dari timur. Setelah dengan jelas merasakan energi misterius di Menara Hano, Zuawan menjadi lebih yakin bahwa ini adalah sumber penghancur surga, manipulasi penciptaan dari domain Brahma besar. Zuawan terus-menerus menggunakan energi Dao Insight untuk mengamati sumber energi ini. Dengan referensi energi sumber penghancur surga ini, pemahaman Zuawan tentang wawasan Dao menjadi semakin dalam. Niat ungu di sekitarnya juga menjadi semakin padat, sedikit berubah menjadi Ki Ungu. Niat ungu yang berubah menjadi Ki Ungu adalah simbol Dao Insight tingkat ketujuh. Dengan kata lain, Dao Insight Zuawan berubah menjadi Dao Insight tingkat ketujuh. Ketika hari ketiga tiba, Zuawan perlahan membuka matanya, dan dia melihat energi ungu di sekitarnya yang berubah menjadi Dao Insight ungu, lalu dia menghela nafas ringan dan berkata dengan suara rendah, Aku masih belum bisa maju. Ketingkat ketujuh dari Dao Insight. Namun, Zuawan sudah sangat puas. Lagi pula, belum lama ini Dao Insight-nya mencapai tingkat ke-6, dan sangat tidak mungkin baginya untuk maju lagi. Dao Insight sangat mendalam dan ajaib. Bahkan jika dia telah memahami jejak Dao Insight tingkat sembilan pada hari itu, itu adalah jalan pintas yang dimiliki oleh para kultifator biasa, dan relatif sulit baginya untuk meningkatkan Dao Insight-nya sendirian. Meskipun dia tidak dapat meningkatkan Dao Insight-nya ke tingkat ketujuh kali ini, Zuawan tahu bahwa dia sudah sangat dekat dengannya. Dia hanya membutuhkan kesempatan untuk maju dengan lancar. Tiga hari hampir habis. Menara Hanoi menolakku. Zuawan bergumam dengan suara rendah. Suara mendesing. Tiba-tiba, pedang api guntur berubah menjadi bayangan pedang dan muncul di samping Zuawan. Kemudian, Xiaohei berbaring di gagang pedang seperti anjing mati dengan mata penuh kepahitan yang tersembunyi. Haha, setelah mewarisi energi petir dan api ekstrim dari Raja Bintang ini, roh artefak ini jelas menjadi jauh lebih tangguh dan luar biasa. Inilah kekayaan sejati Star-Lord. Zuo kecil, jaga baik-baik uang keiku. Jangan biarkan dia menderita keluhan apapun, kata Star-Lord Zui dengan ekspresi segar. Zuawan memutar matanya. Dia benar-benar tidak melihat betapa Xiaohei hebat dan luar biasa. Sebaliknya, dia seperti anak anjing sekarat yang akan mati kelaparan. Namun, Zuawan samar-samar merasakan ada energi tersembunyi di dalam pedang api guntur yang membuatnya sangat ketakutan. 2046. Terima kasih, senior. Junior ini akan pergi sekarang. Zuawan menangkupkan tangannya ke arah Krab Myrtle Star Soverein. Segera, kekuatan tolak yang mengerikan menimpannya seperti badai. Krab Myrtle Star Soverein menganggup dan memandang Zuawan yang perlahan menghilang dengan tatapan yang rumit. Dia bergumam dengan suara rendah, sudah lama sekali aku tidak melihat bakat seperti itu. Mungkin dia benar-benar bisa membantuku keluar dari kesulitanku saat ini. Dengan itu, Krab Myrtle Star Soverein berjalan menuju tangga emas di tengah dan melangkah ke lantai 61 Menara Hanoi. Tangga emas muncul ketika Zuawan memecahkan lantai 60 Menara Hanoi. Karena teka-teki itu terpecahkan, Krab Myrtle Star Soverein secara alami ingin naik. Di luar Menara Hanoi, kerumunan orang di Alun-Alun melonjak saat tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Menara Hanoi. Saat ini, Menara Hanoi seakan menjadi roti kukus yang manis di mata orang banyak. Tiga hari telah berlalu, kecil itu harusnya keluar. Di tim Dimraj Sek, mata Leiki dingin dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman haus darah. Sekarang, Leiki hanya ingin segera mencabik-cabik Zuawan, dan niat membunuh di mata Yu Yewei bahkan lebih kuat. Murid dari Sekte Dimraj semuanya tersingkir di babak kedua, dan putranya, jenius terkuat dari Sekte Dimraj, Yu Tongying, dibunuh oleh Zuawan. Kebencian karena tersingkir dan kematian putranya membuat Yu Yewei hanya ingin mencabik-cabik Zuawan. Adapun para penggarap lainnya di Alun-Alun, itu secara alami karena esensi langit berbintang surgawi yang dimiliki Zuawan. Kultifator mana yang tidak menginginkan harta karun tertinggi di langit berbintang. Jika esensi langit berbintang surgawi telah jatuh ke tangan murid-murid 10 Sekte Besar, para penggarap di Alun-Alun tidak akan tahu apa-apa tentang hal itu. Karena 10 Sekte Besar memiliki fondasi yang dalam dan ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan kali ini, masing-masing dari mereka memiliki master sekte sendiri. Siapa yang berani bertindak sembarangan? Tapi Zuawan berbeda. Dia adalah seorang kultifator nakal tanpa latar belakang, tapi dia telah memperoleh harta seperti esensi langit berbintang surgawi. Arti penting dari hal ini sangat berbeda. Dia tidak memiliki latar belakang, dan budidayanya tidak tinggi, tetapi dia memiliki harta yang begitu besar. Dari siapa lagi dia bisa mencurinya? Situasinya tidak bagus. Mo Fan dan Yu San mengerutkan alis mereka. Keduanya secara alami merasakan arus bawa orang-orang di sekitar mereka. Mereka tahu betul bahwa orang-orang ini sedang menunggu Zuawan muncul dan kemudian bergegas untuk merebut esensi langit berbintang domain surgawi dari Zuawan. Secara alami, sebagian besar petani di Alun-Alun adalah petani lepas. Sisanya berasal dari kekuatan lain di wilayah bintang, diikuti oleh sepuluh sekte besar. Dari sepuluh sekte besar, sembilan sekte besar selain sekte dark meraj bukanlah orang yang impulsif dan tidak sabaran. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu dari sepuluh sekte teratas, perwakilan dari kekuatan paling kuat di Starfield. Jika mereka memimpin dalam menyita harta karun, mereka tidak ada bedanya dengan perampok. Meskipun sebagian besar pembudidaya dari sepuluh sekte teratas mendambakan esensi langit berbintang domain surgawi, mereka masih harus melakukan pekerjaan dengan baik di permukaan, yang disebut kemunafikan dan formalitas. Tong Kimai memandang Penatua Wanning Mun dan berkata, Tuan. Penatua Wanning Mun mengusap keningnya dan berkata, Kimai, jangan khawatir. Aku akan menepati janjiku dan memindahkan Zuawan keluar. Setelah menerima balasan Elder Wanning Mun, mata indah Tong Kimai menjadi tenang. Dia menganggup dan tetap diam. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di depan Menara Hano, dan kemudian sesosok tubuh muncul dari berkas cahaya tersebut. Itu Zuawan. Jatuhkan dia. Jangan lepaskan dia. Tidak ada yang tahu siapa orang itu dari dalam kerumunan. Segera, seluruh alun-alun berubah menjadi keributan. Banyak sosok melesat ke arah Zuawan seperti anak panah. Tunggu. Semua orang menargetkan Zuawan karena esensi langit berbintang domain surgawi, bukan? Zuawan, yang baru saja diteleportasi, tiba-tiba berteriak. Suaranya seperti guntur, bergema di seluruh alun-alun. Begitu kata-kata ini keluar, para pembudidaya yang bergegas ke depan berhenti dan menatap Zuawan dengan mata menyala-nyala. Zuawan, bocah nakal, serahkan hidupmu padaku. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar, hanya untuk melihat janggut dan rambut Yu Yewei muncrat, saat dia bergegas menuju Zuawan seperti orang gila, sementara Leiki mengikuti dari belakang. Sayangnya, Chen Yongzang dan Fu Pengfei bereaksi cepat dan mencegat Yu Yewei dan Leiki. Chen Yongzang, Fu Pengfei, kalian berdua telah menghentikanku satu demi satu. Apakah menurutmu sekte fantasi tenangku mudah untuk ditindas? Kamu Yewei meraung. Chen Yongzang mencibir, Kamu Yewei, siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Setelah Zuowen dibunuh oleh Anda, bukankah esensi langit berbintang domain surgawi miliknya akan direnggut oleh Anda? Saat itu, jika Anda pergi, apa yang harus kami lakukan? Fu Pengfei buru-buru menggema, menyebabkan wajah Yu Yewei memerah dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Haha, semuanya, harap tenang. Kami tidak dapat memastikan apakah esensi langit berbintang domain surgawi dimiliki oleh Zuo Xiaoyou. Ada baiknya semua orang bertanya sebelum mengambil tindakan, agar tidak salah menuduh orang yang tidak bersalah. Yang mukiu terkikik dan muncul entah dari mana, matanya yang indah dengan cermat mengamati Zuowen. Saya setuju dengan kata-kata Master Sekte Yang. Pertama-tama kita harus memastikan apakah Zuo Xiaoyou memiliki esensi langit berbintang domain surgawi. Jika tidak, tidak baik menuduh orang yang tidak bersalah. Ling Yunzi, Master Sekte dari Sekte Langit Tinggi, juga melangkah maju dan berkata sambil tersenyum tipis. Adapun Master Sekte dari sepuluh sekte besar lainnya, mereka semua mengangguk, menyebabkan hati Yuyewei tenggelam dan leiki mengerutkan kening. Sejak sepuluh sekte besar telah berbicara, kekuatan lain dan penggarap nakal di Alun-Alun secara alami tidak berani bertindak gegabuh. Mereka hanya menatap dingin ke arah Zuowen di depan mereka. Melihat semua ini, Zuowen mencibir dalam hatinya. Dia tahu bahwa para penggarap sepuluh sekte besar ini baru saja melakukan suatu tindakan. Adapun para penggarap nakal itu, mereka membuatnya merasa lebih jijik. Zuowen mengutuk perempuan jalang ini di dalam hatinya. Kata-kata wanita ini tidak diragukan lagi telah mendorongnya ke titik puncak badai, dan itu benar-benar menghalangi jalannya untuk mundur, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menjawab dengan jujur. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zuowen berkata dengan serius, Master Sekte yang benar. Saya mendapatkan esensi langit berbintang domain surgawi di anak tangga ke-18 tangga langit. Di ujung Sky Stairway, hanya ada sepuluh tetes Heavenly Domain Stairly Sky Essence. Nona Tong Kimai dari Half Moon Hall dapat bersaksi tentang hal ini, karena dia menaiki Sky Stairway bersamaku. Segera setelah Zuowen selesai berbicara, Tong Kimai segera melangkah maju dan berkata, Saudara senior Zuowen benar. Hanya ada sepuluh tetes esensi langit berbintang domain surgawi di ujung tangga langit. Saya mengambil 80 persen darinya, dan hanya 20 persen masih di tangan kakak senior Zuowen. Begitu kata-kata ini keluar, Zuowen memandang Tong Kimai dengan heran. Dia tidak menyangka Tong Kimai akan membantunya menutupi esensi langit berbintang wilayah surgawi. Dia jelas hanya memberi Tong Kimai satu tetes esensi langit berbintang domain surgawi. Penatua Waning Moon juga terkejut. Dia sedikit mengernyit karena dia juga tahu bahwa Tong Kimai melindungi Zuowen. Jadi Tong Kimai lah yang menaiki tangga langit bersama anak ini. Karena Tong Kimai mengambil 80 persen, maka anak ini hanya memiliki dua tetes esensi langit berbintang wilayah surgawi. Hanya dua tetes. Namun meskipun hanya dua tetes, itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh seorang penggarap lepas. Di Alun-Alun, terjadi keributan. Banyak pembudidaya terkejut pada awalnya, tetapi mata mereka masih menyala saat melihat ke arah Zuowen. Itu adalah dua tetes esensi langit berbintang domain surgawi. Satu tetes sudah cukup untuk mengembalikan seorang kultifator ke puncaknya, dan dua tetes sudah cukup untuk membuat mereka menjadi gila. Adapun Tong Kimai mengambil 80 persen, sebagian besar petani di Alun-Alun tidak tahu apa-apa tentang Tong Kimai. Lagi pula, Tong Kimai didukung oleh raksasa seperti Istana Bulan Sabit. Haha, jadi adik Zuowen masih memiliki 20 persen esensi langit berbintang wilayah surgawi. Permintaan kakak tidaklah tinggi. Jika kamu memberi kakak setetes esensi langit berbintang wilayah surgawi, kakak dapat memenuhi permintaan apapun yang kamu miliki. Senyuman di wajah Yang Mukiu semakin lebar, dan suaranya yang seperti lonceng dipenuhi pesona. Hal ini membuat Zuowen mengutup dalam hatinya. Yang Mukiu telah hidup entah berapa lama. Dia sudah menjadi nenek dari nenek dari nenek Zuowen. Dia tidak tertarik padanya, meskipun dia terlihat semuda dan secantik gadis muda. Tetapi ketika dia ingat bahwa usia wanita tua ini jauh lebih tua darinya, Zuowen tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas. Semua orang mungkin salah paham. Saya adalah seorang kultifator nakal. Harta karun seperti esensi langit berbintang domain surgawi adalah bencana bagi saya, bukan berkah. Oleh karena itu, selama tiga hari ini di Menara Hanor, saya telah mempertimbangkan banyak hal dan memutuskan untuk menyerahkan esensi langit berbintang wilayah surgawi kepadaku. Dengan itu, Zuowen mengeluarkan botol giyok dari cincin rohnya. Dia membuka tutup botol, dan tiba-tiba, kekuatan obat yang mengerikan melonjak ke langit berubah menjadi langit berbintang yang baru. Itu memang esensi langit berbintang wilayah surgawi. Melihat pemandangan ini, banyak kultifator menjadi bersemangat, dan keserakahan di mata mereka menjadi semakin kuat. Sayang sekali saya hanya memiliki dua tetes esensi langit berbintang domain surgawi, dan ada begitu banyak orang di sini. Bagaimana saya harus membaginya? Zuowen berpura-pura tertekan. Yang kuat memenuhi syarat untuk memilikinya. Bagaimana yang lemah bisa memenuhi syarat untuk memiliki esensi langit berbintang domain surgawi? Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berkata. Mata Zuowen tertuju pada Yuyewei dan Leiki, dan dia berkata sambil tersenyum, Baru saja, kedua orang ini terus mencoba membunuhku, yang membuatku takut. Bagaimana kalau begini, aku akan memberikan setetes surgawi domain steris kai esensi kepada siapapun yang membunuh dua orang ini? Leiki dihitung sebagai satu tetes, dan Yuyewei dihitung sebagai satu tetes. Desir, 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 seketika, semua mata tertuju pada Yuyewei dan Leiki, penuh permusuhan dan niat membunuh. Yuyewei, Leiki, dan murid sekte Suan Huan lainnya semuanya menjadi pucat. Ada banyak penggarap di alun-alun ini, dan situasinya rumit. Jika mereka dikepung oleh begitu banyak petani, bahkan mereka pun akan mati. Semuanya, jangan tertipu oleh bocah ini. Dia hanyalah seorang penggarap nakal. Bunuh saja dia dan ambil esensi langit berbintang domain surgawi. Apakah Anda ingin menyinggung sekte Suan Huan karena penggarap nakal? Kamu Yewei tiba-tiba berteriak. Tiba-tiba, banyak petani berhenti. Setelah memikirkannya, mereka merasa perkataan Yuyewei masuk akal. Mengapa mereka harus dipimpin oleh penggarap nakal ini? Lebih baik membunuhnya saja. Zua Wen menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa rencananya untuk menabur perselisihan telah gagal. Pada akhirnya, itu karena dia tidak punya latar belakang. Karena menurutmu ideku tidak bagus, lupakan saja. Ambillah dua tetes esensi langit berbintang wilayah surgawi ini. Aku akan pergi. 2047 Merebut Saat botol giok terbang menuju Alun-Alun, seluruh Alun-Alun menjadi gila. Banyak pembudidaya bergegas menuju botol giok tanpa mempedulikan nyawa mereka. Bahkan para penggarap sepuluh sekte besar telah mengambil tindakan. Chen Yongzang dan Fu Pengfei, yang awalnya memblokir Yuyewei dan Lei Qi, tidak lagi mempedulikan mereka berdua dan langsung bergegas menuju botol giok. Kamu Yewei dan Lei Qi mengerutkan kening. Mereka berdua pertama-tama melihat ke botol giok, lalu melihat ke arah Zuawan yang melarikan diri. Pada akhirnya, mereka menyerah pada Zuawan dan bergabung dengan barisan perampok. Anak ini tidak akan bisa melarikan diri. Saya telah memasang jejak kesadaran ilahi yang tidak jelas padanya. Dengan budidaya anak ini, dia tidak akan dapat mendeteksinya. Setelah kita merebut esensi langit berbintang wilayah surgawi, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Aku akan mengejar bajingan kecil itu dan membunuhnya. Yuyewei mengirimkan transmisi suara ke Lei Qi, menyebabkan hati Lei Qi menjadi tenang. Keduanya bergegas ke kerumunan tanpa ada keraguan. Ada lebih dari seratus ribu petani di alun-alun. Satu demi satu, serangan warna-warni berkumpul dan meledak menjadi tabrakan yang mengerikan. Setelah itu, teriakan terdengar satu demi satu. Banyak pembudidaya yang tidak beruntung langsung hancur berkeping-keping. Aku mengerti. Haha, esensi langit berbintang wilayah surgawi adalah milikku. Seorang kultifator tiba-tiba menangkap botol giok itu dan tertawa terbahak-bahak. Sayangnya, saat dia tertawa terbahak-bahak, seluruh tubuhnya meledak menjadi awan kabut darah. Tangan besar lainnya mengulurkan tangan dan meraih botol giok itu, lalu langsung melarikan diri. Sayangnya, pemilik tangan besar ini tidak berlari lama sebelum pedang panjang melesat seperti bayangan dan menembus dadanya. Orang ini mengerang teredam dan tidak bisa mati lagi. Sama seperti ini, botol giok direnggut oleh satu demi satu kultifator dan kemudian dibuang dari satu demi satu kultifator. Adegan itu semakin kacau. Para penggarap sepuluh sekte besar tidak gegabuh mencoba merebutnya. Bahkan master sekte tidak berani bergerak begitu saja. Sebaliknya, dia bersembunyi di tengah kerumunan dan sesekali membunuh para penggarap yang telah mendapatkan botol giok. Ada terlalu banyak pembudidaya di alun-alun, sehingga mereka belum berani mengambil tindakan. Begitu mereka melakukannya, mereka akan menjadi sasaran kritik publik. Bahkan jika mereka adalah penguasa sekte, mereka mungkin tidak mampu menahan serangan gabungan lebih dari seratus ribu petani. Di langit berbintang yang jauh, Zua Wen tiba-tiba berhenti. Dia kemudian melihat kedua sosok di belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam, Cuyu, Hong San. Kedua sosok cantik ini sudah tidak asing lagi bagi Zua Wen. Mereka adalah Yun Cuyu dan Hong San. Kakak Zuo, saat ini, semua orang sedang berjuang untuk esensi langit berbintang wilayah surgawi di Menara Hano. Mari kita ambil kesempatan ini untuk pergi. Setelah pertempuran selesai, aku khawatir orang-orang dari sekte Meraj tenang akan datang. Mencarimu, kata Yun Cuyu buru-buru. Si Kuya juga ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian berdua tinggalkan tempat ini dulu. Saya belum bisa pergi karena saya telah ditanami banyak jejak rasa ilahi. Mata indah Yun Cuyu bersinar karena terkejut. Saat dia hendak berbicara, Zua Wen segera menghentikannya dan berkata, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Ini adalah tempat yang bermasalah. Saya akan mengurus masalah saya sendiri. Setelah mengatakan itu, Zua Wen mengeluarkan botol giok dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Yun Cuyu. Dia mentransmisikan suaranya, Cuyu, ini adalah esensi langit berbintang wilayah surgawi. Ambillah dulu dan jangan beritahu siapapun tentang hal itu. Jika tidak, itu akan menjadi bencana bagimu, bukan berkah. Setelah mengatakan itu, Zua Wen meninggalkan tempat ini. Yun Cuyu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi sosok Zua Wen tidak terlihat. Hong San melirik Yun Cuyu. Dia secara alami melihat botol giok yang diberikan Zua Wen kepada Yun Cuyu, tapi dia tidak menyangka itu adalah esensi langit berbintang wilayah surgawi. Dia tidak mengetahui cerita di dalamnya dan berpikir bahwa Zua Wen hanya memiliki dua tetes esensi langit berbintang domain surgawi. Karena dia baru saja menyerahkan esensi langit berbintang domain surgawi, Zua Wen secara alami tidak dapat lagi memiliki esensi langit berbintang domain surgawi. Zua Wen berhenti di atas meteorit dan mulai memindai tubuhnya dengan hati-hati dengan kesadaran jiwa yang kuat. Saat dia membuang botol giok itu, dia tahu bahwa Raja Sekte diam-diam telah meninggalkan jejak kesadaran jiwa padanya. Setelah mencari beberapa kali, Zua Wen menemukan lima jejak kesadaran jiwa di tubuhnya. Setiap jejak kesadaran jiwa memiliki aura yang berbeda. Zua Wen tidak asing dengan lima aura ini. Mereka adalah Master Sekte dari Sekte Pantom, Yu Ye Wei, Master Sekte dari Sekte Langit Tinggi, Ling Yun Zi, Master Sekte dari Sekte Mutiara Iblis, Yang Mukiu, Master Sekte Langit dan Bumi, Chen Yong Sang, dan Master Sekte dari Void Pierre Chingpik, Fu Pengfei. Kelima orang ini tidak berteman dengannya. Mereka mungkin tidak memiliki niat baik dengan diam-diam meninggalkan jejak kesadaran jiwa padanya. Zua Wen mencari beberapa kali lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada jejak kesadaran jiwa di tubuhnya, dia memanggil Zua Wen yang berpakaian hitam. Tubuh Zua Wen yang berpakaian hitam penuh dengan Demon Qi yang bergulir. Seseorang hanya bisa melihat secara samar-samar sosoknya. Karena Demon Qi terlalu kuat, bahkan pemimpin Sekte tidak dapat mengetahui bahwa tubuh aslinya adalah Devor. Dapat dikatakan bahwa buku Iblis Pemakan Surga diciptakan khusus untuk Zua Wen yang berpakaian hitam. Tubuh asli Zua Wen melepas cincin roh dan menyerahkannya kepada Zua Wen yang berpakaian hitam, sedangkan Zua Wen yang berpakaian hitam memasukkan tubuh aslinya ke dalam cincin roh. Air berlumpur ini akan menjadi semakin berlumpur. Mulut Zua Wen yang berpakaian hitam membentuk senyuman jahat. Entah itu Sekte Fantasi Kegelapan, Sekte Langit dan Bumi, Puncak Void, atau Sekte Mutiara Iblis, jika mereka ingin merampoknya, mereka harus siap secara mental. Memikirkan hal ini, Zua Wen berpakaian hitam diam-diam meninggalkan tempat ini dan menuju Alun-Alun Menara Hanoi. Tidak ada yang menyangka bahwa Zua Wen, yang awalnya kelelahan karena berlari demi hidupnya, akan kembali pada saat yang genting ini. Saat ini, persaingan di Alun-Alun telah mencapai klimaksnya. Ketika Zua Wen tiba di Alun-Alun, mata semua orang memerah karena keserakahan. Dari seratus ribu petani, puluhan ribu telah meninggal. Tentu saja, para penggarap yang meninggal pada dasarnya adalah penggarap nakal atau murid kekuatan lemah. Para penggarap sepuluh sekte besar lebih berhati-hati. Selain itu, tokoh sekte juga mengawasi setiap saat. Jelas sekali, mereka sedang menunggu para penggarap nakal itu kehabisan tenaga. Ketika mereka hampir kelelahan, giliran mereka yang bertindak. Zua Wen berpakaian hitam diam-diam berbaur dengan kerumunan, dan partisipasinya tidak menarik perhatian siapapun. Meskipun tubuhnya penuh dengan Demon Key, dia paling banyak dikira sebagai Demon Cultivator biasa. Keributan besar di Menara Hanoi telah menarik perhatian para penggarap dari galaksi sekitarnya. Tentu saja ada juga yang mengikuti kompetisi dari luar. Tentu saja, tidak ada kekurangan dari penggarap iblis asing seperti Zua Wen. Zua Wen diam-diam mengamati sekelilingnya. Dia memperhatikan bahwa di antara sepuluh sekte besar, Istana Bulan Sabit dan Pulau Iblis Surgawi tidak bergabung dalam barisan pertempuran. Delapan sekte lainnya diam-diam bercampur dalam kerumunan, menunggu dalam diam. Zua Wen tidak sedang terburu-buru. Dia juga menunggu delapan sekte besar untuk bertindak dan membunuh satu sama lain. Selain itu, Zua Wen memberikan perhatian khusus pada Leiki dari sekte ilusi iblis. Ketika dia menyadari bahwa Leiki mengikuti di belakang Yuye Wei, niat membunuh muncul di matanya, tetapi dengan cepat menghilang. Setelah enam jam berikutnya, jumlah petani nakal berkurang. Hanya tersisa sekitar sepuluh ribu. Mata para penggarap delapan sekte besar berbinar. Mereka semua menggunakan berbagai kemampuan dan artefak ilahi mereka, bergegas menuju botol giyok. Sekte Magnate juga memimpin. Kamu Ye Wei melambaikan tangan kanannya. Energi yang menakutkan berubah menjadi tangan besar dan meraih botol giyok. Sayangnya, pedang besar seukuran gunung jatuh dari langit, dan tangan energi besar itu hancur sedikit demi sedikit. Matamu Ye Wei suram. Pemilik pedang besar itu adalah pemimpin sekte pedang budidayaki, Xiaoyi. Namun, saat pedang besar Xiaoyi menebas tangan energi besar Yuye Wei, yang mukiu melambaikan lengan bajunya. Demoniki mengembun menjadi pedang besar dan langsung menghempaskan pedang besar itu. Dalam sekejap, delapan pemimpin dan tokoh sekte telah melepaskan semua kepura-pura ramah dan mulai bertarung. Akibat dari pertempuran itu seperti akhir dunia, alun-alun di sekitarnya bergetar hebat, seolah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Adapun para penggarap dari delapan sekte besar, mereka juga berjuang untuk diri mereka sendiri. Ada juga petani nakal yang ikut campur. Namun, karena kerugian besar dari para penggarap nakal, mereka ditekan oleh sejumlah kecil penggarap dari delapan sekte besar untuk sementara waktu. Semuanya, delapan sekte besar menggunakan kami para kultifator nakal sebagai umpan meriam. Saat kami bertarung demi intisari bintang langit, orang-orang ini bersembunyi di belakang kami. Sekarang kami hampir kehabisan tenaga, mereka berencana melenyapkan kami para kultifator nakal. Di tengah kerumunan, Zuawan tahu bahwa sudah waktunya dia melangkah maju. Bahkan jika delapan sekte besar tidak sepenuhnya menargetkan para pembudidaya nakal, dia tahu bahwa jika dia ingin memperkeruh keadaan, dia harus membuat beberapa omong kosong. Benar saja, begitu kata-kata Zuawan keluar, hampir sepuluh ribu pembudidaya nakal dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mengingat sikap delapan sekte besar tadi, mereka segera tahu bahwa mereka sedang digunakan sebagai umpan meriam. Saudara ini benar, delapan sekte besar benar-benar tercelah. Mereka sengaja membiarkan kita saling membunuh sekarang, dan sekarang mereka pada akhirnya ingin menjadi nelayan. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Ayo pergi. Ayo pergi. Apa hebatnya delapan sekte besar itu? Ini adalah alam semesta tengah, bukan wilayah delapan sekte besar. Mengapa kita harus takut membunuh mereka? Kata-kata Zuawan seperti sumbu. Hampir sepuluh ribu pembudidaya nakal dengan putus asa membombardir delapan sekte besar dengan kemampuan dan serangan surgawi. Bunuh dia. Ling Zuo dari sekte High Heaven memiliki mata yang tajam. Dia segera menyadari bahwa Zuawan berjubah hitam, yang ditutupi oleh Demon Key, sedang mengumpulkan kerumunan. Sambil mendengus dingin, dia menyerang Zuawan. Sudut mulut Zuawan penuh dengan cibiran. Dia sama sekali tidak takut pada Ling Zuo. Dengan mengepalkan tangan kanannya, dia mengembunkan pedang guntur ekstrim yang menakutkan. Artefak ilahi Ling Zuo juga merupakan pedang panjang. Namun, saat dia melihat pedang guntur ekstrim di tangan Zuawan, wajahnya berubah drastis. Dia bisa merasakan energi mengerikan di pedang guntur ekstrim. Sayangnya, dia sudah bergegas ke depan penggarap iblis ini. Jika dia mundur, dia pasti akan mengekspos dirinya sendiri. Dia hanya bisa terus menyerang. Peng! Pedang guntur ekstrim langsung bertabrakan dengan pedang ilahi Ling Zuo. Pedang ilahi Ling Zuo hancur, sementara pedang guntur ekstrim melesat di leher Ling Zuo tanpa halangan apapun. Pochi! Ling Zuo bahkan tidak mengerang. Kepalanya melonjak ke langit. Kabut darah keluar saat jiwanya hancur. Petir yang mengerikan memenuhi seluruh tubuh Ling Zuo. Kemudian, tubuhnya hancur berkeping-keping. Bahkan jembatan surgawi ilusi di tubuhnya pun tidak luput. 2048 Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Meskipun Ling Zuo berada di peringkat terbawah dari 10 sekte besar, dia masih menjadi murid terbaik Ling Zuo. Namun, Ling Zuo masih merupakan jenius terkuat di sekte High Heaven, dan dengan budidaya Void Heaven tahap kedua, kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan daripada kultifator tahap kedua Void Heaven biasa. Namun, dia dibunuh oleh penggarap iblis dengan Demon Key yang melonjak. Betapa menakutkannya orang ini. Semuanya, orang-orang ini telah bertindak terlalu jauh. Terlebih lagi, ini adalah alam semesta tengah, bukan wilayah 10 sekte besar. Apakah kita harus menelan amarah kita dan menjadi pengecut setelah diintimidasi dan dimanfaatkan oleh mereka? Hari ini, apakah kalian semua bersedia menyerahkan nyawamu dan menumpahkan darahmu bersamaku untuk melawan murid-murid dari 10 sekte besar ini? Biarkan mereka memiliki kesan yang mendalam terhadap kita. Beritahu mereka bahwa kita, para penggarap nakal, bukanlah kelompok yang lemah. Begitu kita berkumpul, kita dapat menghancurkan sekte mereka manapun. Setelah membunuh Lingzuo dengan satu gerakan, Zuawen tanpa malu-malu menyemangati para pembudidaya nakal di sekitarnya yang masih linglung. Suaranya nyaring dan memekatkan telinga. Dalam sekejap, darah panas para pembudidaya nakal diaduk oleh Zuawen. Satu demi satu, mereka berteriak dengan mata menyala-nyala. Saudara ini benar, kita memiliki begitu banyak orang. Bahkan jika kekuatan individu kita tidak sebaik 10 sekte besar, kekuatan kita secara keseluruhan tidak perlu ditakuti. Persetan dengan mereka, 10 sekte besar bukanlah apa-apa. F. Chuk, omong kosong apa 10 sekte besar. Mereka bahkan bersekongkol melawan para penggarap nakal seperti kita. Hari ini, kita harus membunuh mereka semua. Para pembudidaya nakal sangat bersemangat. Kemudian, mereka bergegas maju seperti anjing gila. Di antara 8 sekte besar, Yu Tongying dari sekte Ilusi Suram, Lingzuo dari sekte Langit Tinggi, dan Weiizuo dari sekte Mutiara Iblis telah jatuh. Hanya tersisa 5 jenius terkuat. Mereka adalah Lianze dari sekte Alam Semesta, Liang dan dari Puncak Pembersihan Kekosongan, Tang Chang dari sekte Pedang Pemurnian Ki, Liu Bowen dari Pavilion Giyok Putih, dan Mu Pandai dari Lembah Kupu-Kupu Bunga. Orang ini adalah penghasutnya. Bunuh dia. Mata Lianze dipenuhi dengan niat membunuh saat dia memerintahkan 4 orang jenius lainnya. Lianze benar. Jika bukan karena orang ini, para penggarap nakal ini masih akan dikalahkan. Namun, karena orang ini, para penggarap nakal ini telah bergabung dan sangat merugikan kita. Liang dan menambahkan. Tang Chang, Liu Bowen, dan Mu Pandai saling bertukar pandang. Mu Pandai terkikik dan berkata, Lembah Kupu-Kupu Bunga kita tidak akan ikut serta dalam kekacauan ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mu Pandai memimpin murid-murid Lembah Bunga Kupu-Kupu dan pergi. Mu Pandai masih agak takut pada penggarap iblis itu. Kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Ling Zuo. Karena penggarap iblis itu dapat langsung membunuh Ling Zuo, dia juga dapat dengan mudah membunuhnya. Oleh karena itu, untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak akan mengambil risiko apapun. He he, Bayi Yulowuku tidak bisa dibandingkan denganmu. Aku pamit dulu. Liu Bowen tersenyum tipis dan pergi bersama murid-murid Menara Giyok Putih, mundur dari pertempuran. Setelah murid dari kedua sekte mundur, kekuatan tempur sekte tersebut segera melemah. Mereka benar-benar ditekan oleh banyak penggarap nakal. Saudara Tang, bagaimana denganmu? Lian Zee bertanya pada Tang Chang dengan ekspresi jelek. Kalian berdua dapat yakin bahwa sekte pedang pemurnian Ki akan mendukung kalian berdua. Kami bertiga akan bergabung untuk membunuh penggarap iblis itu terlebih dahulu. Tang Chang mencibir. Lian Zee dan Liang dan sangat gembira. Mereka sudah lama tidak senang dengan penggarap iblis itu. Selain itu, kekuatan Tang Chang juga berada di alam langit virtual tingkat keempat. Tidak banyak perbedaan antara mereka dan keduanya. Dengan bantuan Tang Chang, mereka memiliki peluang lebih besar untuk membunuh penggarap iblis itu. Ayo serang bersama. Setelah mengatakan itu, Lian Zee, Liang Dan, dan Tang Chang berubah menjadi tiga bayangan hitam. Seperti badai, mereka menyapu Zhuowen yang berpakaian hitam, yang bercampur dengan para pembudidaya nakal. Zhuowen mencibir. Dia tidak menghadapi mereka bertiga secara langsung. Meskipun dia tidak takut pada mereka, masih sulit baginya untuk menghadapi mereka bertiga secara bersamaan tanpa mengungkapkan identitasnya. Sebelum berurusan dengan mereka bertiga, dia secara alami berencana untuk membunuh lebih banyak murid dari sepuluh sekte besar terlebih dahulu. Murid dari sepuluh sekte besar yang bisa memasuki tempat persidangan kali ini pada dasarnya adalah elit sekte tersebut. Jika dia bisa membunuh mereka semua, pasti akan menjadi kerugian besar bagi sekte yang ingin membunuhnya. Secara khusus, dia harus membunuh murid-murid sekte ilusi suram tanpa keraguan. Berikutnya adalah sekte kosmik dan sekte void. Chen Yongzang dan Fu Pengfei dari kedua sekte ini bukanlah orang baik. Dia juga tidak akan membiarkan mereka pergi. Ingin pergi, ini tidak akan semudah itu. Lian Zee mencibir. Dia menyerang dengan tangan kanannya dan ruang di sekitarnya terdistorsi, membentuk pusaran spiral yang sangat besar yang menyilaukan mata orang-orang yang melihatnya. Liang dan Dan Tang Chang juga menyerang. Mereka bergabung dengan Lian Zee, ingin memblokir Zhuawan sepenuhnya. Zhuawan mencibir. Dengan lambayan lengan bajunya, pusaran melahap yang sangat besar muncul di hadapannya. Serangan Lian Zee dan dua lainnya semuanya tersedot ke dalam pusaran yang melahap begitu mereka mengenainya. Zhuawan memanfaatkan situasi ini dan bergegas menuju kerumunan murid sekte. Bas dengungan-dengungan. Setelah memasuki kerumunan murid sekte, Zhuawan dengan tidak hati-hati menebas dengan pedang guntur ekstrim. Petir hitam keunguan yang menakutkan itu seperti kekuatan surga. Itu membentang melintasi kehampaan dan meletus dengan cahaya hitam keunguan yang aneh dan menyilaukan. Hampir setiap kali pedang guntur ekstrim ditebas, satu atau beberapa murid sekte akan jatuh. Dapat dikatakan bahwa dia membunuh seseorang di setiap langkahnya dan tidak meninggalkan siapapun. Berhenti Setelah Lianze dan dua orang lainnya meledakan pusaran yang melahap tersebut, mereka melihat pembudidaya iblis dengan sembrono membunuh murid sekte tersebut. Mata mereka langsung memerah. Hanya dalam waktu singkat, penggarap iblis telah membunuh hampir sepertiga murid, berjumlah lebih dari seratus orang. Kecepatan membunuh ini membuat Lianze, Liangdan, dan Tang Chang tercengang. Ketika Lianze dan dua lainnya bergegas lagi, Zuawan tidak ragu-ragu menggunakan kemampuan bawaan defor, api penyucian. Ki hitam bergulung dan menyelimuti area dalam radius puluhan juta mil, seolah-olah telah berubah menjadi api penyucian yang gelap. Jiwa halus yang menakutkan keluar dari api penyucian dan menerkam para penggarap di sekitarnya seperti belatung di dalam mayat, sangat melemahkan kekuatan mereka. Lianze dan dua lainnya tidak terkecuali. Terlebih lagi, kecepatan mereka sangat berkurang di domain ini. Zuawan masih tidak memperhatikan Lianze dan dua lainnya. Sebaliknya, dia dengan cepat bergegas menuju murid sekte lainnya. Terlebih lagi, dia dengan sengaja membatalkan efek api penyucian pada para penggarap nakal. Untuk sesaat, para penggarap nakal marah dan membunuh murid sekte tanpa membiarkan satu pun hidup. Ditambah dengan partisipasi Zuawan, dalam waktu kurang dari seperempat jam, hanya beberapa murid sekte yang tersisa. Selain itu, murid-murid sekte utama yang tersisa semuanya menunjukkan ketakutan dan mulai melarikan diri. Mereka tidak berani lagi menghadapi para penggarap nakal. Haha, dasar omong kosong para murid sekte utama. Bukankah mereka juga sangat ditakuti oleh kami para penggarap nakal? Para pembudidaya nakal tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka tidak terkendali, dan mereka tidak peduli dengan wajah jelek Lianze dan dua lainnya. Kalian semua mati. Mata Lianze memerah. Dia segera mengeluarkan token giyok dan bersiap untuk memberitahu para pemimpin sekte lain yang masih berjuang untuk esensi langit berbintang surgawi. Apa? Zuo? Er terbunuh. Ini berani membunuh anakku. Tetua pertama, tangkap pembunuhnya untukku. Saya ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ling Yunzi menerima transmisi suara Lianze. Matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Meskipun dia tahu betul bahwa dia harus meninggalkan tempat ini dan membunuh si pembunuh dengan satu telapak tangan, dia masih tidak tahan untuk menyerah dalam pertarungan demi esensi langit berbintang surgawi. Kali ini, Ling Yunzi membawa penatua pertama, yang sekarang membantunya dalam pertarungan demi esensi langit berbintang surgawi. Namun, kematian Ling Zuo benar-benar mengganggunya. Dia segera memerintahkan tetua pertama untuk menangkap si pembunuh. Leiki, pergilah dan bunuh pembunuhnya juga. Sebagian besar murid dari sekte fantasi tenang dibunuh oleh penggarap iblis. Kita tidak bisa membiarkan kultifator jahat ini pergi. Yu Yewei juga diam-diam menginstruksikan Leiki. Leiki mengangguk. Dia mengundurkan diri dari kelompok yang memperjuangkan esensi langit berbintang surgawi dan langsung menemui kultifator nakal tersebut. Penatua pertama dari sekte langit tinggi, seorang lelaki tua berjubah hitam, mengikuti dari belakang. Keduanya memiliki budidaya yang sangat menakutkan. Mereka berdua adalah tetua dari sekte masing-masing dan telah mencapai langkah kelima dari alam langit void. Mata Azuawan berkedip. Dia diam-diam melepaskan tubuh utama yang disamarkan dan bercampur dengan para penggarap nakal. Azuawan berjubah hitam segera melarikan diri menuju langit berbintang di luar alun-alun. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Leiki berteriak dengan dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan petir yang mengerikan mengembun menjadi tombak yang tajam. Dengan suara mendesing, tombak petir itu dilempar keluar oleh Leiki. Itu menembus langsung ke bagian belakang Azuawan berjubah hitam. Azuawan yang berpakaian hitam mencibir sambil membuka mata petir surgawinya. Tombak petir itu ditelan oleh mata petir langitnya. Untungnya, Azuawan berjubah hitam diselimuti oleh Demon Ki, jadi Leiki tidak melihat mata guntur surgawi yang dilepaskan oleh Azuawan. Jika tidak, dia pasti akan mengenali bahwa pembudidaya iblis yang tercakup dalam Demon Ki adalah Azuawan yang menyamar. Pembudidaya nakal ini sungguh tidak sederhana. Mata Leiki dipenuhi dengan niat membunuh. Dia segera meningkatkan kecepatannya dan mengejarnya. Lian Zhe, Liang Dan, dan Tang Chang secara alami mengikuti dari belakang. Kultifator iblis ini telah membunuh banyak murid sekte masing-masing di depan mereka. Mereka tidak dapat menerima hal ini dengan berbaring. Kenam orang itu mengejar dan segera menghilang dari jangkauan Menara Hano. Ayo cepat pergi. Saat Tuan Sekte itu bereaksi, mereka pasti akan menyelesaikan masalah dengan kita. Para pembudidaya nakal di Alun-Alun juga buru-buru berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Zhe Wan berjubah putih berbaur dengan kerumunan. Matanya berkedip, tapi dia diam-diam terbang ke arah yang dikejar Leiki dan yang lainnya. Dengan sayap naga obor, Zhe Wan berjubah putih sangat cepat. Setelah terbang sekitar dua jam, dia berhenti di sebuah meteorit besar. Kemudian, dia buru-buru membentuk serangkaian segel dengan kedua tangannya. Dia menggunakan Omni Deforer untuk memasang susunan perangkap rumit satu demi satu di permukaan meteorit. Dia juga memasang lusinan susunan pembunuh di dalam susunan jebakan. Di luar susunan jebakan, dia memasang susunan pelindung untuk mencegahnya ditemukan. Selain itu, dia tidak memasang susunan jebakan satu demi satu. Dia menutupi seluruh meteorit yang berukuran puluhan ribu kaki. Begitu seorang penggarap memasuki meteorit, mereka akan segera memicu susunan jebakan di dalamnya. Begitu salah satu terpicu, hal itu akan memicu rangkaian susunan jebakan. Perangkap dan susunan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya akan terpicu pada saat yang bersamaan. 2049 Tubuh utamanya duduk di dalam meteorit dan melepaskan rasa ilahi yang kuat di permukaan meteorit tersebut. Suara mendesing. Tiba-tiba, meteorit itu bergerak maju seperti badai. Tubuh utamanya dan Zouan yang berpakaian hitam memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Dia hanya perlu merasakan dengan hati-hati untuk merasakan arah Zouan yang berpakaian hitam. Di dalam istana Brahma Agung, Brahma Agung duduk bersila di atas kasur emas. Matanya berwarna emas, dan dia tampak setenang seorang Buddha. Orang tua penderita Rosacea berjalan ke olah besar dan membungkuk kepada Brahma Agung. Tuanku, Zouan telah keluar dari Menara Hano, dan banyak petani yang mendambakannya. Bagaimana menurut Anda? Kita tidak perlu peduli. Jika dia mati, biarlah. Itu tidak ada hubungannya dengan istana Brahma Agung kita. Tentu saja, akan lebih baik jika dia tidak mati. Brahma Agung menutup matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua dengan Rosacea memiliki pandangan yang rumit di matanya. Dia tidak bisa menebak pikiran Brahma Agung. Setiap kali terpilih juara pertama turnamen antar bintang, Brahma Agung selalu memiliki sikap yang sama. Dia tidak peduli jika tempat pertama sudah mati. Jika demikian, mengapa Brahma Agung bersikeras agar Zouan terus berpartisipasi dalam turnamen? Meskipun dia tidak bisa menebak pikiran Brahma Agung, lelaki tua penderita Rosacea itu tidak berani bergosip. Dia membungkuk dan meninggalkan olah. Tuanku, ada beberapa hal yang harus saya selesaikan dan harus pergi sebentar, pria berarmor emas itu tiba-tiba membungkuk. Brahma Agung menatap tajam ke arah pria berarmor emas itu dan mengangguk. Mau mu? Pria berarmor emas itu sangat gembira. Dia segera mengucapkan terima kasih dan meninggalkan istana Brahma Agung. Anak laki-laki ini memiliki kekuatan dauwil dan muncul di alam Brahma Agung. Mungkinkah yang Agung murni dengan sengaja membiarkannya masuk? Tapi ini tidak ada hubungannya denganku. Jika dia bisa selamat dari pengepungan ini, saya akan memberinya kesempatan lagi untuk memasuki Menara Hano. Sudut mulut Brahma Agung melengkung, tampak tak terduga. Namun, senyuman Brahma Agung hanya bertahan sesaat sebelum menjadi serius. Pandangannya tertuju ke depan. Di depannya ada cahaya ungu kabur, memperlihatkan sosok kabur seorang dauis. Lama tidak bertemu, Brahma Agung. Sosok dauis itu tersenyum tipis. Pandangan Brahma sedikit terfokus dan dia berkata, Yang mulia, ini memang sudah lama sekali. Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang tanpa diundang hari ini? Sosok dauis ini adalah yang agung murni. Yang agung murni tidak mempermasalahkan sikap Brahma Agung yang tidak begitu baik. Dia tersenyum tipis dan berkata, Apakah kamu tidak tahu? Brahma Agung tersenyum dan berkata, Apakah kamu di sini untuk Zwa Wen itu? He he, aku hanya mengingatkanmu bahwa Zwa Wen adalah muridku. Kata yang agung murni. Brahma menyipitkan matanya dan menatap Taiking dalam-dalam sebelum dia berkata, Jadi begitu. Pantas saja anak ini mampu memahami enam tingkat Dao Insight. Brahma. Karena berbagai alasan, ada beberapa keterasingan di antara kami. Dia tidak ingin tinggal di domain Tianhuasya, Jadi dia datang ke domain Brahma besar, Yang paling dekat dengan domain Tianhuasya. Juga, kamu harusnya tahu tentang taruhanku dengan Sakyamuni, kan? Taiking tiba-tiba berkata. Brahma menyeringai dan berkata, Tentu saja saya tahu. Kalian mengajukan taruhan karena planet kehidupan di luar angkasa. Sejauh yang saya tahu, Planet itu telah sepenuhnya menjadi planet yang ditinggalkan. Selain itu, Makhluk kecil yang hidup di planet itu telah menghilang. Apa yang terjadi? Brahma Agung bertanya. Para penguasa surga lainnya mengetahui tentang pertaruhan antara Sakyamuni dan Yang Maha Murni. Namun, planet kehidupan itu dihalangi oleh mereka berdua. Penguasa surga lainnya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Di antara delapan langit, Brahma berada di urutan paling bawah dan dianggap berada pada posisi yang lebih lemah. Bahkan jika dia penasaran, Dia tidak bisa menembus kekuatan gabungan Sakyamuni dan Yang Maha Murni. He he, tidak masalah apakah kita menang atau kalah, Tapi si kecil Suawan itu sangat penting. Saya pikir Sakyamuni dan saya mempunyai pemikiran yang sama mengenai hal ini. Taiking tersenyum dan melihat ke sisi lain dari istana surga Brahma Agung. Di sana, cahaya darah yang mengerikan menyala dan bau busuk menyebar ke seluruh istana surga Brahma Agung. Brahma sedikit mengernyit. Dia tidak senang, tapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Pemilik cahaya berdarah itu adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Cahaya berdarah terus-menerus berpotongan dan diproyeksikan ke istana Brahma. Ini adalah angka yang mengesankan. Dia sedang duduk bersila di atas batu berwarna darah. Wajah dinginnya dipenuhi aura mendominasi. Di dahinya, ada bekas luka vertikal tipis berwarna darah. Sakyamuni, Brahma mengerutkan kening. Matanya penuh kewaspadaan saat dia mengerutkan kening. Sakyamuni membuka matanya. Pertama-tama dia melihat pada Yang Maha Murni, kemudian pada Brahma. Brahma, tidak peduli apa yang kamu lakukan pada Suawan, jika aku mengetahui dia sudah mati, aku akan merobohkan istana Brahmamu. Setelah mengatakan itu, bayangan sakra menghilang. Bisa dikatakan dia datang dengan cepat dan pergi dengan cepat juga. Brahma, pikiranku mirip dengan Sakyamuni. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Yang Agung Murni berkata sambil tersenyum dan perlahan menghilang. Mata Brahma Agung menjadi gelap ketika dia berkata dengan suara rendah, Sakra, Tai King, kedua orang ini berpikir bahwa aku, Brahma Agung, penurut hanya karena mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang esensi penghancur surga dari surga mereka masing-masing. Sekarang mereka mengancamku. Setelah saya sepenuhnya membuka Menara Hano, saya juga akan sepenuhnya memiliki asal-usul penghancur surga dari domain Brahma. Pada saat itu, domain Brahma tidak lagi takut dengan domain Sakyamuni dan domain Huaksia. Mata Brahma penuh cahaya. Dia tidak terlalu memperhatikan Zuawan mencapai Menara Hano tingkat 60, jadi dia tidak mengetahuinya. Namun, dia tahu bahwa jalan dari level 60 ke level 61 telah dibuka. Zuawan itu juga tidak sederhana. Ketika dia mencapai tiga ekstremitas, dia juga akan diteleportasi ke Menara Hano. Begitu aku bisa membuka Menara Hano, apakah domain Brahma ku akan takut pada surga lain? Namun, saya tetap harus memperhatikan hidup dan mati Zuawan. Jika saya menyelamatkannya saat dia diambang kematian, saya khawatir dia akan sangat berterima kasih kepada saya, bukan? Brahma domain diam-diam sedang merencanakan sesuatu. Dia secara alami tahu kemana tujuan Lei Gao Chang, tapi dia tidak ingin menghentikannya sama sekali. Dia hanya ingin menempatkan Zuawan dalam situasi putus asa. Hanya dengan menyelamatkan Zuawan dalam situasi putus asa dia dapat memperoleh niat baik dan terima kasih sebesar-besarnya dari Zuawan. Di langit berbintang yang dingin dan gelap, seberkas cahaya besar dan kecil dengan cepat melewatinya. Garis kecil cahaya ada di depan, dan di dalamnya ada sosok yang ditutupi Ki Iblis. Garis besar cahaya di belakangnya terdiri dari lima sosok, dan mereka mengejar sosok yang dipenuhi Ki Iblis dengan niat membunuh. Kecepatan orang ini sangat cepat. Tetua berpakaian hitam dari sekte High Heaven sedikit mengernyit, suaranya dalam seperti lonceng besar. Mata Lei Ki Muram dan sedikit keraguan muncul di wajahnya, aku punya cakram guntur di sini, kecepatannya sebanding dengan penyusutan bumi, tapi aku butuh kalian berempat untuk membantuku mengaktifkannya. Ini membutuhkan sejumlah besar energi. Energi, dan aku tidak sanggup menanggungnya sendirian. Tidak masalah. Penatua berpakaian hitam segera setuju. Lian Zhe, Liang Dan, dan Tang Chang juga tidak keberatan, dan mereka berlima menuangkan energinya ke dalam Thunderdisk. Asteris siapa siapa siapa. Thunderdisk menerobos langit, berubah menjadi ekor biru panjang di langit berbintang, dan menghilang dalam sekejap. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di belakang Zhe Wan yang berpakaian hitam. Mata Zhe Wan yang berpakaian hitam sedikit menyipit saat dia menggenggam dengan kedua tangannya, memadatkan dua pedang petir yang ekstrim dan menebas ke arah cakram guntur. Dalam sekejap, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar, dan Zhe Wan yang berpakaian hitam terlempar terbang sambil mendengus. Asteris suosh suosh suosh. Lei Ki memimpin dan membanting telapak tangannya ke belakang hati Zhe Wan. Pada saat yang sama, penatua berpakaian hitam mengeluarkan pedang panjang dan menusukkannya ke belakang kepala Zhe Wan. Lian Zhe, Liang Dan, dan Tang Chang semuanya mengeluarkan artefak ilahi masing-masing dan mengendalikannya untuk menyerang titik vital Zhe Wan. Dalam sekejap, seluruh tubuh Zhe Wan dikelilingi oleh artefak dan serangan ilahi yang kuat, dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Zhe Wan tidak punya pilihan selain menggunakan buku iblis pemakan surga dengan seluruh kekuatannya. Pusaran melahap yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, berniat menahan gelombang serangan ini. Asteris Puci. Memuntahkan setegup darah, Zhe Wan jatuh seperti daun yang jatuh. Untungnya, tubuh asli Zhe Wan yang berpakaian hitam adalah defor, jadi meskipun dia terluka, fondasinya tidak rusak. Zhe Wan berpakaian hitam mendarat di meteorit besar dan berjuang untuk bangun, seolah-olah dia terluka parah. Ayo pergi. Mata Leiki dipenuhi kegembiraan saat dia mengejarnya. Penatua berpakaian hitam dan yang lainnya secara alami mengikuti dari belakang. Namun, saat Leiki dan yang lainnya memasuki meteorit tersebut, mereka tiba-tiba menyadari bahwa kultifator iblis dengan ki iblis yang melonjak telah menghilang, seolah-olah dia telah menghilang ke udara. Apa yang sedang terjadi? Kemana dia pergi? Lian Zhe mengerutkan kening dan berbisik. Wajah Penatua berpakaian hitam itu muram ketika dia berkata dengan suara yang dalam, ini. Ini adalah susunan jebakan. Seseorang telah menyiapkan susunan jebakan di sini. Apa? Bagaimana meteorit bisa memiliki susunan jebakan? Mungkinkah seseorang berkomplot melawan kita? Liang dan tersentak. Leiki menyipitkan matanya dan meninju dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, sambaran petir yang mengerikan menyapu dan mengubah lingkungan sekitar menjadi penjara petir yang sangat menakutkan. Astaga! 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 Serangan Leiki langsung memicu pembatasan di sini, dan susunan pembunuh di dalam susunan jebakan segera diaktifkan. Bila-bila tak terlihat menghujani seperti hujan anak panah, memenuhi sekeliling dan menyelimuti semua orang. Ada barisan pembunuh di sini, sialan. 2050 Formasi pembunuhan selalu berubah. Bila yang tak terlihat, arus deras, nyala api, dan bahkan hujan anak panah. Bisa dikatakan ada banyak variasi dan serangan yang kuat. Tidak sulit bagi Leiki dan empat orang lainnya untuk memblokirnya. Lagi pula, level formasi trap and kill tidak terlalu tinggi. Di tepi meteorit, tubuh asli Zwawen bertemu dengan Zwawen yang berpakaian hitam. Tatapannya melewati lapisan formasi perangkap dan pembunuh dan mendarat pada lima orang di tengah. Dia mencibir, mimpi buruk baru saja dimulai. Saat dia berbicara, Zwawen membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika, formasi perangkap dan pembunuh pada meteorit tersebut mulai meledak satu demi satu seperti efek domino. Dalam sekejap, formasi perangkap dan pembunuh pada meteorit tersebut meledak. Itu indah seperti kembang api. Itu sangat indah. Leiki dan empat lainnya baru saja memblokir serangan formasi perangkap dan pembunuh di depan mereka. Segera, mereka merasakan serangan mengerikan dari formasi perangkap dan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Orang gila macam apa ini? Dia benar-benar menutupi seluruh meteorit dengan formasi perangkap dan pembunuh. Orang tua berpakaian hitam itu meraung dengan wajah memerah. Leiki juga menahan napas dan berkata dengan dingin, jangan pedulikan ini dulu. Mari kita blokir ledakan formasi perangkap dan pembunuh dulu. Kali ini yang menyerang bukan hanya satu formasi trap dan kill saja, melainkan puluhan formasi trap dan kill. Terlihat betapa mengerikannya serangan tersebut. Mereka berlima menggunakan semua kartu truf mereka dan nyaris tidak berhasil memblokir serangan yang dibentuk oleh lusinan arai pembunuh kurungan. Astaga! 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 Tiba-tiba, Zua Wen berpakaian hitam dan Zua Wen berpakaian putih bergegas menuju Tang Chang dan Lian Z di belakang. Beraninya kamu. Tang Chang dan Lian Z secara alami menyadari bahwa seseorang sedang menyergap mereka. Sambil mengaum, mereka mengeluarkan senjata ilahi masing-masing dan meledakannya kedua orang yang menyergap mereka. Tentu saja, keduanya juga memblokir serangan formasi trap dan kill di saat yang bersamaan, jadi mereka tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka masih menggunakan sebagian dari kekuatan mereka untuk memblokir serangan formasi perangkap dan pembunuh. Wilayah Sila Cakrawala Tatapan tubuh aslinya terasa dingin saat dia mengayunkan pedang galaksi ungu agung. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya turun seperti bimas sakti dari sembilan surga, akhirnya membentuk bayangan wilayah yang besar dan menakutkan. Setelah menggunakan gerakan ke-6 seni pedang penghancuran Dao, wilayah Dao Kubah Surga, tubuh utamanya melambaikan lengan bajunya dan memanggil 64 pedang setan emas tanpa awal. 64 pedang emas iblis tanpa awal berubah menjadi pusaran niat membunuh yang besar dan menakutkan. Pusaran niat membunuh ini begitu besar hingga membentuk naga iblis yang sangat besar. Ia meraum dan menyapu ke arah Tang Chang. Tang Chang menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Domein Sky Dom Dao dan gambar naga iblis yang dibentuk oleh pedang emas iblis pertama membuatnya kelelahan. Bang! Wajah Tang Chang menjadi pucat saat dia memblokir domein Dao Kubah Surgawi. Ketika naga iblis itu menabraknya, dia mengeluarkan setegup darah dan dikirim terbang. Sama seperti Tang Chang, Lian Zhe juga terbang dalam keadaan yang menyedihkan. Jika mereka berhadapan langsung dengan tubuh utama Zua Wen dan Zua Wen berpakaian hitam, Tang Chang dan Lian Zhe tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, mereka masih harus menahan serangan formasi perangkap dan pembunuh dan tidak mampu mengerahkan kekuatan penuh mereka. Bagaimana mereka bisa menandingi tubuh utama Zua Wen dan Zua Wen yang berpakaian hitam? Bajingan, itu sebenarnya kamu, bajingan kecil. Mata Leiki memerah. Dia segera mengenali pedang galaksi ametis yang agung dan pedang emas iblis pertama. Dia tahu bahwa si berengsek Zua Wen itulah yang berencana melawannya. Mati! Leiki tidak bisa menahan amarahnya. Dengan lambayan lengan bajunya, dia melemparkan cakram petir dari sebelumnya dan melemparkannya ke tubuh utama Zua Wen dan Zua Wen yang berpakaian hitam. Sayangnya keduanya langsung menghilang dengan bantuan formasi trap and kill. Cakram petir meleset. Selamatkan kami. Tang Chang dan Lian Zhe berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat mereka mendarat beberapa ratus kaki jauhnya. Jarak ini hanya hitungan detik bagi segelintir orang yang hadir. Namun, mereka saat ini berada di tengah-tengah formasi perangkap dan pembunuh yang telah meletus. Sulit bagi mereka untuk bergerak maju menyelamatkan mereka berdua. Wajah Tang Chang dan Lian Zhe menjadi pucat saat mereka melihat Leiki dan yang lainnya acuh tak acuh. Mereka hanya bisa menolak. Puff! Sayangnya, pedang umu tersapu seperti hantu dan langsung memenggal kepala Tang Chang dan Lian Zhe yang masih kesulitan melawan formasi perangkap dan pembunuh. Bahkan jembatan surgawi ilusi di tubuh mereka dihancurkan pada saat yang bersamaan. Tubuh utama Zouan dengan santai melangkah keluar dan mengambil cincin roh Tang Chang dan Lian Zhe. Dia memandang Leiki dan dua lainnya dan tersenyum. Sebentar lagi giliranmu. Senyuman Zouan membuat Leiki dan dua orang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Saudara Zouan, ini semua salah paham. Saya mundur, Liang dan segera berkata. Tang Chang dan Lian Zhe sama-sama tewas. Dia tahu bahwa dia mungkin yang paling lemah di antara mereka bertiga dalam formasi perangkap dan pembunuhan ini. Dia pasti akan menjadi orang berikutnya yang mati. Leiki dan lelaki tua berpakaian hitam itu sama-sama tetua dan tingkat kultivasi mereka berada di alam langit ilusi tahap kelima. Mereka jauh lebih kuat dari dia. Dia tidak ingin mati, jadi dia segera memohon ampun. Saudara Liang, tidak ada permusuhan di antara kita. Aku bisa melepaskanmu. Mundur seribu langkah saja. Itu jalan keluarnya. Pergi. Suara Zouan tiba-tiba muncul di benak Liang dan. Liang dan sangat gembira. Sementara Leiki dan lelaki tua berpakaian hitam itu tidak memperhatikan. Dia dengan cepat mundur. Zouan, tunggu saja. Kamu membunuh Tang Chang dan Lian Se. Kamu sudah selesai. Sekte Pedang Budidayaki dan Sekte Kiankun pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Puncak Congsu kami juga tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah aku melarikan diri, saya akan segera memberitahu Master Sekte kami. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Liang dan berpikir dengan getir sambil mundur. Liang dan, kamu mau kemana? Leiki tiba-tiba menoleh dan menatap dingin ke arah Liang dan yang sedang mundur. Liang dan sama sekali tidak memperhatikan Leiki. Dia dengan cepat mundur dan akhirnya mundur ke seribu langkah. Tepat ketika dia berpikir dia akan pergi, dia menemukan bahwa formasi perangkap dan pembunuhan di sini bahkan lebih menakutkan. Itu seperti gunung yang menekannya. Bahkan pindah pun merupakan sebuah kemewahan. Zua Wen, kamu berbohong padaku. Bukankah kamu bilang kamu akan melepaskanku? Anda be asteris jingan. Mata Liang dan dipenuhi kebencian. Dia mati-matian mendorong kekuatannya untuk melawan kekuatan formasi jebakan dan pembunuhan mengerikan yang menekannya. Zua Wen perlahan melangkah keluar. Pedang emas iblis tanpa awal dan pedang galaksi ametis agung menyerang pada saat yang sama dan menyerang ke arah Liang dan tanpa ragu-ragu. Liang dan mati-matian menolak. Sayangnya, dia harus menghabiskan sebagian besar energinya untuk melawan formasi perangkap dan pembunuh. Meski dia terus menghindari poin vitalnya. Sudut pedang emas iblis tanpa awal dan pedang galaksi ametis agung terlalu rumit, menyebabkan Liang dan kelelahan dan luka di tubuhnya semakin bertambah. Zua Wen, kamu pantas mati. Liang dan meraung dengan kebencian. Namun, pedang itu segera berhenti tiba-tiba karena pedang galaksi ametis agung milik Zua Wen telah menembus bagian tengah alisnya. Lelucon yang luar biasa. Ketika Liang dan keluar, dia pasti akan mengirimkan sinyal ke puncak Chong Su dan Master Sekte lainnya. Dia, Zua Wen, tidak sebodoh itu. Transmisi suara tadi hanyalah ucapan biasa. Faktanya, dia tidak mengira Liang dan akan tertipu. Namun, dia tidak menyangka Liang dan begitu mempercayainya dan benar-benar mundur seribu langkah, mencari kematiannya sendiri. Zua Wen, kamu sudah selesai. Kamu membunuh Lian Z, Liang dan, dan Tang Chang. Selain Yu Tongying dan Ling Zuo, kamu membunuh jenius terkuat dari lima sekte. Kamu akan diburu oleh keempat sekte ini, kata lelaki tua berjubah hitam dengan suara yang dalam. Oh, jadi apa? Membunuh satu berarti membunuh, membunuh lima juga membunuh. Karena saya sudah membunuh mereka, mengapa tidak membunuh lebih banyak lagi? Hanya dengan begitu, itu akan sepadan, kata Zua Wen sambil tersenyum. Mata lelaki tua berjubah hitam itu sedikit menyipit, namun dia mencibir. Lelaki dan aku sama-sama adalah kultifator langkah kelima langit hampa. Meskipun formasi perangkap dan pembunuhmu cukup kuat, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Untuk membunuh kita berdua. Ya, tidak mudah bagiku untuk membunuhmu, tapi akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Sudut mulut Zua Wen penuh dengan ejekan saat dia memanggil pedang api guntur. Tuan naga ini mencekik. Energi kombinasi petir ekstrim dan api ekstrim terlalu menakutkan. Tuan naga ini perlu melampiaskannya. Setelah mengatakan itu, Xiao Hei tidak menunggu perintah Zua Wen dan bergegas menuju leiki dan lelaki tua berjubah hitam itu. Itu hanyalah artefak ilahi langit hampa. Apa menurutmu kau bisa membunuhku dengan benda itu? Lelucon yang luar biasa. Orang tua berjubah hitam itu mencibir. Dengan lambayan lengan bajunya, pedang panjang hitam menembus kehampaan seperti hantu di malam hari dan meledak ke arah pedang api guntur. Hanya sampah langkah kelima langit hampa. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara tentang Tuan naga ini? Apakah kamu percaya bahwa Tuan naga ini tidak akan menghajarmu hingga jatuh dengan sebuah tamparan? Xiao Hei memutar matanya dengan sikap yang sangat menjengkelkan. Kemudian, dia mengendalikan pedang api guntur dan menebasnya dengan keras. Energi petir yang ekstrim dan api yang ekstrim menutupi pedang. Retakan. Orang tua berjubah hitam itu terkejut saat mengetahui bahwa pedang panjang hitamnya telah hancur. Ini sungguh sulit dipercaya. Namun, sebelum lelaki tua berjubah hitam itu sempat bereaksi, tangannya sudah terpotong. Dia bahkan tidak melihat bagaimana pedang api guntur memotong tangannya. Kekuatan macam apa ini? Orang tua berjubah hitam itu berbisik dengan bibir gemetar. Petir ekstrim dan api ekstrim. Bagaimana ini mungkin? Apa masalahnya dengan artefak ilahi ini? Leiki berseru kaget. Poci. Begitu Leiki selesai berbicara, pedang api guntur berubah menjadi busur dan langsung memenggal kepala lelaki tua berjubah hitam itu. Kita harus tahu bahwa pedang api guntur telah diilhami oleh kekuatan Raja Bintang Ungu. Saat itu, dia dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa kekuatan pedang api guntur sebanding dengan langkah ketujuh langit void, yang setara dengan kekuatan penguasa sekte. Kekuatan langkah ketujuh langit void bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh lelaki tua berjubah hitam dan Leiki, yang keduanya merupakan tetua langkah kelima langit void. Giliranmu. Setelah membunuh lelaki tua berjubah hitam itu, Zuawan perlahan berjalan menuju pedang api guntur. Dia dengan tenang menyingkirkan cincin roh lelaki tua berjubah hitam itu dan menatap Leiki dengan acuh-ta'acuh. Orang tua ini tidak rela mati di tangan semut sepertimu. Ah! Leiki meraung marah dan benar-benar memanggil ilusoris skybridge miliknya. Jembatan langit ilusi Leiki dipenuhi dengan energi petir yang mengerikan. Seolah-olah jembatan langit ilusi raksasa ini terbuat dari petir. Dia akan menghancurkan jembatan langit ilusi sendiri. Ayo pergi! Saat Leiki memanggil jembatan langit ilusi, ekspresi Xiaohei sedikit berubah. Dia dengan cepat berbalik dan membawa Zuawan menjauh dari meteorit itu. Adapun Zuawan berjubah hitam, dia disimpan di cincin roh oleh tubuh aslinya. Gemuruh. Pedang api guntur sangat cepat, tetapi tidak peduli seberapa cepatnya, itu tidak bisa lebih cepat dari kecepatan jembatan langit ilusi Leiki. Serangkaian ledakan mengerikan terdengar. Meteorit raksasa itu langsung berubah menjadi debu. Kemudian, ledakan dahsyat itu seperti bintang yang hancur, menyebar ke segala arah.